SIGILA DIAM-DIAM TIDAK SENANG SIGILA tertawa diam-diam. Kau bahkan tahu ini, apakah kamu cacing dalam perutku? Serigala bermata putih menatapnya sambil bercanda. Enyahlah. Wajah si orang gila itu gelap. Jangan menjijikan begitu, oke. Cukup. Namun, dengan senjata soverein puncak ini di tangan kita, kitalah yang diuntungkan. Kinfei yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Itu benar, tetapi jika senjata berdaulat ini ada di tangan iblis dalam, bagaimana jika kaisar memintanya untuk menyerahkannya saat dia kembali ke dinasti tengah? Si orang gila mengerutkan kening. Bukankah itu akan sia-sia? Kinfei yang tertawa. Menurutmu, dengan kepribadian iblis dalam, apakah dia masih akan menyerahkannya saat benda itu ada di tangannya? Si orang gila tercengang. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak. Memang. Dengan temperamen iblis dalam, belum lagi kaisar, bahkan jika penguasa kerajaan ilahi muncul, dia belum tentu akan menyerahkannya. Apa yang mereka tertawakan? Orang-orang di kota di bawah memandang ketiga orang di langit dengan curiga. Apakah kamu masih perlu berpikir? Tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah pemenang terbesar dalam permainan ini. Jika saya jadi anda, saya juga akan tertawa. Iya. Betapa mengerikannya. Rasanya, apapun yang terjadi, tak ada yang dapat menghentikan mereka. Semua orang bergumam. Kinfei yang menatap ke bawah ke arah kota di bawah dan tertawa. Meskipun aku berasal dari alam awan langit, sejujurnya, sikap dinasti tengah terhadap tiga ras tidak menyenangkan bahkan bagi orang luar sepertiku. Jadi di masa depan, jika kau ingin melawan kekuasaan dinasti tengah, jangan ragu untuk datang kepadaku. Apa keuntungan bagi kita? Apakah anda bersedia membantu kami? Seseorang bertanya. Kinfei yang tertawa. Dia takut tidak ada seorang pun yang bertanya. Sebab jika tidak ada yang bertanya, berarti tidak ada kesempatan. Tentu saja. Asalkan kamu meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan cahaya. Untuk menunjukkan ketulusanku, aku akan memberimu keberuntungan sekarang. Kinfei yang tersenyum. Keberuntungan apa? Semua orang bingung. Serigala bermata putih dan orang gila juga menatap Kinfei yang dengan bingung. Apa yang terjadi kali ini? Sesaat berlalu, Kinfei yang melambaikan tangannya, dan warisan hukum tertinggi muncul entah dari mana. Setelah menunggu begitu lama, dia tidak sengaja membuat semua orang penasaran. Sebaliknya, dia menunggu teratai api bersiap. Hal ini karena semua warisan nomologis berada di tangan teratai api. Ini, orang-orang di kota menjadi gempar. Setidaknya ada 10 ribu warisan mendalam terakhir. Ilmuwan gila dan serigala bermata putih tercengang. Warisan mendalam tertinggi ini hanyalah hukum biasa. Namun, meskipun itu adalah hukum biasa, jumlahnya ada 10 ribu. Itu tetap merupakan harta karun yang sangat besar. Si Tua Kin, orang ini, pasti gila. Mengambil begitu banyak warisan untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak relevan ini. Selama bertahun-tahun, kami telah datang ke Clear Sky City berkali-kali dan menyebabkan banyak masalah bagi semua orang. Jadi, anggap saja ini sebagai kompensasi kecil untuk semua orang. Kinfei yang tersenyum. Dengan lambayan tangannya, 10 ribu warisan mendalam tertinggi berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke setiap sudut kota langit cerah. Cepat! Itu milikku. Jangan merebutnya. Warga kota menjadi gila dan berebut untuk merebutnya. Warisan hukum tertinggi biasa tidak terlalu berharga bagi orang seperti Kinfei yang, tetapi bagi orang biasa, warisan itu tak ternilai harganya. Kau boleh merebutnya, tapi jangan membunuh siapapun. Kalau tidak, aku akan mengambil semuanya kembali. Kinfei yang berbicara, dan suaranya yang lembut memasuki telinga semua orang. Beberapa orang sudah mulai berkelahi. Tetapi ketika mereka mendengar hal itu, mereka segera berhenti. Serigala bermata putih mengangkat tangannya dan menyentuh dahi Kinfei yang. Dia menoleh ke arah si gila dan berkata dengan curiga, orang ini tidak demam. Benar-benar. Orang gila itu tidak mempercayainya dan juga mengangkat tangannya untuk menyentuh dahi Kinfei yang. Dia benar-benar tidak demam. Tetapi mengapa dia melakukan hal gila seperti itu? Kinfei yang memutar matanya dan berkata tanpa berkata apa-apa, saat itu, kita merampok warisan mendalam tertinggi dari ras laut dan ras binatang dan memperoleh lebih dari 700 ribu warisan hukum tertinggi biasa. Apa masalahnya memberi mereka 10 ribu? Tetapi, keduanya mengerutkan kening. Aku tahu kamu merasa tertekan. Daripada memberikannya kepada mereka, lebih baik memberikannya kepada orang-orang di dunia kura-kura hitam dan dunia awan langit. Tetapi, pernahkah kalian memikirkan manfaat apa saja yang bisa kita peroleh dari 10 ribu warisan ini? Kinfei yang tersenyum. Manfaat? Serigala bermata putih tertegun dan berkata dengan curiga, apakah kamu mencoba membeli hati orang? Ya, meskipun raja dan yang lainnya telah membentuk aliansi dengan kita, orang-orang di bawah sana pasti sangat menentang kita. Jadi, tiba-tiba aku memikirkan ide ini untuk memberi mereka beberapa keuntungan. Dengan cara ini, mereka akan merasakan bahwa kita masih sangat baik di hati mereka. Kinfei yang tertawa diam-diam. Jadi begitulah adanya. Sigila menganggup dan berkata dengan nada meremehkan, kamu memang seekor rubah tua yang licik. Apakah kamu tahu cara berbicara? Kinfei yang menatap keduanya. Ini adalah persiapan untuk menggulingkan dinasti tengah. Bagaimana dia bisa menjadi rubah tua yang licik? Hem. Tiba-tiba. Serigala bermata putih mengamati kehampaan dan berkata dengan curiga, di mana Dong Tianchen, Dong Ping, dan Dong Xin. Kinfei yang dan Sigila tercengang. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mendongak dan mengamati kehampaan, tetapi mereka benar-benar tidak melihat sosok ketiganya. Mereka menyelinap pergi saat kita tidak memperhatikan. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Saya rasa begitu. Mereka takut kita akan menyerang mereka. Si Gila mengangguk. Jika kita menyerang mereka sekarang, apakah kita masih perlu mengeluarkan begitu banyak tenaga? Serigala bermata putih mencibir, menatap Kinfei yang dan bertanya, apakah kamu ingin membunuh mereka? Kinfei yang merenung sejenak dan melambaikan tangannya, kita simpan saja mereka untuk saat ini. Lagi pula, mereka tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Selain itu, Dong Ping dan Dong Xin dikendalikan oleh teknik pengendalian jiwa. Jika saatnya tiba, kita mungkin bisa memberi kejutan kepada dinasti tengah. Ada pun Dong Life. Sekarang, dia tidak berharga lagi. Dong Lifeu, hancurkan dirimu sendiri. Bahkan dalam menghadapi perintah seperti itu, Dong Lifeu tidak ragu atau melawan. Jiwa ilahinya terbang keluar dari atas kepalanya dan segera hancur dalam kehampaan. Mayatnya pun langsung jatuh ke kota di bawahnya. Sejak awal, Kinfei yang tidak berniat melepaskan Dong Lifeu. Karena semua rencana melawan mereka pada dasarnya dipikirkan oleh Dong Lifeu. Dong King Yuan mengangguk setuju. Dari sini, terlihat betapa kejamnya Dong Lifeu. Orang seperti itu pasti tidak akan dibiarkan hidup. Di bawah. Setelah beberapa ratus tarikan napas yang gila-gilaan, 10 ribu warisan pamungkas akhirnya berhasil direnggut. Seseorang merampas satu. Seseorang merampas dua warisan. Beberapa orang yang beruntung bahkan menyabat tiga atau empat warisan. Hal ini membuat mereka sangat bersemangat. Karena ini adalah warisan dari yang paling dalam, bukan inti dari hukum. Ini setara dengan hadiah dari surga, sebuah keberuntungan besar. Mereka yang tidak merebutnya merasa kecewa. Saudara Kin, bisakah Anda memberi kami lebih banyak lagi? Seseorang menatap langit dengan enggan. Bahkan cara mereka menyapanya pun berubah. Namun di langit, sosok Kinfei yang dan dua orang lainnya tidak terlihat lagi. Mereka bertiga sudah pergi pada suatu saat. Gunung Seribu Phoenix. Di puncak gunung. Dua sosok hitam berdiri diam di tepi tebing. Mereka memandang gunung-gunung dan sungai-sungai yang luas di depan mereka sambil tersenyum. Itu adalah setan batin dan Lu Ji Ajin. Berdengung. Setelah beberapa saat, sebuah lorong waktu muncul. Setan batin dan Lu Ji Ajin mendongak dan melihat tiga pemuda berjalan keluar. Siapa lagi kalau bukan Kinfei yang dan dua orang lainnya. Di sini, Lu Ji Ajin melambaikan tangannya. Kinfei yang dan dua orang lainnya melihat ke bawah sambil tersenyum di wajah mereka dan mendarat di puncak gunung. Serigala bermata putih segera menghampiri iblis batin dan berkata sambil tersenyum, Iblis kecil, Biarkan aku melihat senjata ilahi berdaulat tingkat puncak itu. Kinfei yang dan si gila saling berpandangan dan tersenyum tak berdaya. Seperti yang diharapkan. Orang ini selalu memikirkan senjata ilahi ini. Apa yang sedang kamu lihat? Tidak ada yang bisa dilihat. Setan dalam meliriknya dan langsung menolak. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui karakter Serigala bermata putih? Begitu dia mengeluarkannya, dia bisa lupa untuk mengambilnya kembali. Berengsek. Apakah Anda waspada terhadap pencuri? Kami adalah saudara. Kata Serigala bermata putih dengan marah. Ya, saya berjaga-jaga terhadap pencuri. Berjaga-jaga terhadap pencuri sepertimu. Setan dalam mengangguk. Dia sama sekali tidak menunjukkan muka padanya. Serigala bermata putih itu begitu marah hingga giginya gatal. Tunggu. Kinfei yang tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru bertanya, Di mana kau taruh senjata ilahi ini? Kita belum bisa memberi tahunya tentang hubungan kita. Bagaimanapun, itu adalah senjata ilahi berdaulat tingkat puncak. Jika tiba-tiba mengkhianati mereka, bukankah mereka akan mendapat masalah? Jangan khawatir. Kami sudah memikirkan hal ini. Kita sudah memaksanya untuk bersumpah darah bahwa ia akan selalu setia kepada kita dan sekarang ia disegel dalam benda ilahi luar angkasa milikku. Kata setan dalam. Itu bagus. Kinfei yang menghela nafas lega. Tidak. Bukankah kau mengatakan bahwa benda ilahi luar angkasa milikmu disita oleh dinasti tengah sebelum kau pergi? Serigala bermata putih merasa curiga. Bodoh. Setan dalam memutar matanya. Mengapa kamu tiba-tiba memarahiku? Apakah karena aku sudah lama tidak memberimu pelajaran dan kau jadi ingin dipukuli? Kata Serigala bermata putih dengan marah. Hai. Saya ingin sekali dipukuli. Apa yang bisa kamu lakukan? Para setan dalam berteriak dan menatap Serigala bermata putih dengan tatapan provokatif. Jika kau ingin dipukuli, aku akan menghajarmu. Tatapan Serigala bermata putih tidak bersahabat. Ayolah, jangan bersikap sopan. Aku di sini. Datang dan pukul aku. Setan dalam memamerkan giginya dan mengaitkan jarinya. Melihat pemandangan ini, Kinfei yang dan Lu Ji Ajin saling memandang dengan senyum di wajah mereka. Begitulah cara mereka saling mengenal. Saudara Serigala, kau tak bisa menyalahkan setan dalam karena memanggilmu seorang idiot. Pikirkanlah, dengan kekuatannya dan Lu Ji Ajin, apakah sulit untuk menemukan benda ilahi luar angkasa lainnya di empat benua besar? Si gila menatap Serigala bermata putih dengan tatapan mengejek. Ekspresi Serigala bermata putih menegang dan dia berkata dengan marah, apakah kamu perlu mengatakan itu? Aku tidak tahu. Aku hanya mempermainkannya dan memelihara hubungan persaudaraan yang telah kita hilangkan selama bertahun-tahun. Kau benar-benar tidak punya pandangan jauh ke depan sama sekali. Mulut si orang gila berkedut. Dia bahkan bisa membuat alasan yang tidak masuk akal seperti itu. Dia memang seorang jenius. Berdengung. Pada saat ini, tiga lorong ruang waktu muncul satu demi satu. Orang yang datang adalah Raja, Raja Ilahi, penguasa umat manusia. Dan di samping Raja, ada satu orang lagi. Orang ini adalah Ji Yun Hai. Ji Yun Hai. Melihat Ji Yun Hai, entah itu kelompok tiga orang Kinfei yang atau para iblis dalam, mereka tak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pada saat yang sama, Ji Yun Hai memandang kelompok Kinfei yang dan hatinya sangat gugup. Karena setelah membentuk aliansi, ini adalah pertama kalinya dia berhubungan langsung dengan kelompok Kinfei yang. Terlebih lagi, mengingat pembantaian yang telah dilakukannya di batas awan langit dan neraka Raja Neter, jantungnya berdebar kencang seperti genderang. Bagaimanapun, kejadian masa lalu ini tidak dapat dihapus. Mengapa kamu membawanya ke sini? Si gila menatap sang Raja Dewa, raut wajahnya penuh ketidaksenangan. Meskipun Ji Yun Hai telah lulus ujian Raja, dia masih sangat menentang orang ini. Di masa depan, dia akan menjadi Patriar Klan Naga Ilahi Emas Ungu. Aku pasti akan membawanya ke sini untuk bertemu denganmu dan mengobrol. Sang Raja tersenyum tipis. Faktanya, dia juga tahu bahwa kelompok Kinfei yang sangat menentang Ji Yun Hai. Karena itulah dia membawa Ji Yun Hai bersamanya, dengan harapan bisa menyelesaikan dendam sebelumnya. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Si gila mendengus dingin. Saat ini, dia bisa menahan niat membunuhnya dan tidak menyerang Ji Yun Hai. Ini sudah menjadi batas terbesarnya. Kinfei yang dan serigala bermata putih sebenarnya memiliki sikap acuh-ta'acuh terhadap Ji Yun Hai. Meskipun Ji Yun Hai juga muncul ketika Kerajaan Ilahi menyerbu batas awan langit, dia tidak membawa kerusakan nyata apapun ke batas awan langit. Selain itu, Ji Yun Hai lah yang menderita kerugian besar setiap saat. Namun, si gila tidak dapat melakukannya. Karena si gila dan Ji Yun Hai sudah saling menyimpan kebencian yang besar di kehidupan mereka sebelumnya. 4.302 Ada apa, ini? Sebuah suara yang familiar terdengar. Jiwa Ilahi terbang keluar dari tubuh Raja dan berubah menjadi sosok manusia. Itu adalah Dewa Surgawi Ji. Dia menatap Matman dan Ji Yun Hai dengan curiga. Ini adalah jiwa ilahi yang ia bagi terlebih dahulu. Paman, ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui. Kita bisa memaafkan Ji Yun Hai, tapi tidak dengan si gila kecil. Serigala bermata putih mendesah. Mengapa? Tak hanya Dewa Langit Ji, Sang Raja, Sang Raja Dewa, dan para tertinggi ras manusia juga kebingungan. Serigala bermata putih menatap si gila dan mendesah dalam, kalian tidak tahu, tapi si gila kecil sebenarnya adalah reinkarnasi dari Raja Iblis Darah. Apa? Mereka berempat tercengang. Mereka benar-benar tidak tahu tentang masalah ini. Karena di masa lalu, si gila selalu mengatakan bahwa dia telah memperoleh warisan dari Raja Iblis Darah, yang setara dengan menjadi murid Raja Iblis Darah. Namun, mereka tidak menyangka bahwa dia adalah reinkarnasi dari Raja Iblis Darah. Tidak heran kalau Matman tidak begitu menyukai Ji Yun Hai. Tentu saja. Yang paling terkejut adalah Ji Yun Hai. Saat itu, Raja Iblis Darah mati di tangannya. Coba pikirkan, bagaimana mungkin orang gila bisa melepaskan musuhnya di kehidupan sebelumnya. Jadi, jika aku tidak membunuhmu sekarang, kau harus berterima kasih kepada para dewa. Jangan berkeliaran di hadapanku lagi di masa mendatang. Jika tidak, jika suatu hari aku tidak tahan lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Orang gila itu mendengus dingin. Ji Yun Hai tersenyum malu. Memang, dengan kekuatan Matman saat ini, terlalu mudah untuk membunuhnya. Meskipun dia telah mewarisi 3000 inkarnasi, membuka pintu potensi, dan memperoleh warisan tertinggi, dia belum berhasil menyatukan warisan tersebut. Tanpa kemauan Dao Surgawi, bahkan jika dia memiliki 3000 inkarnasi, dia mungkin tidak akan mampu menghalangi pedang jahat maha gila. Lebih-lebih lagi. Jika mereka benar-benar berselisih, maka sebagai saudara orang gila, Qin Fei Yang dan Serigala Bermata Putih pasti akan membantu. Jika Qin Fei Yang dan Serigala Bermata Putih juga bergerak, maka bahkan jika dia mengendalikan kehendak Dao Surgawi, dia hanya akan menunggu kematian. Baiklah, baiklah. Untuk dendam-dendam ini, kita bisa menyelesaikannya perlahan-lahan di masa depan. Raja melambaikan tangannya dan tersenyum, memecah suasana yang berat. Ia menatap Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, Sekarang, aku akan menyerahkan pamanmu kepadamu. Kamu harus memastikan keselamatannya. Ayah. Mengapa kamu ikut keributan? Apa paman? Bukankah ini mengacaukan senioritas? Ji Tianjun menatap ayahnya yang sudah tua tanpa berkata apa-apa. Haha. Sang Raja tertawa terbahak-bahak dan menatap Iblis Batin dan Lu Jiajin. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Tuan-tuan, saya serahkan sisanya kepada Anda. Kita perlu mencari tahu kekuatan pasukan Dewa Kematian sesegera mungkin. Jangan khawatir. Kami akan bersiap untuk kembali ke dinas di tengah. Lu Jiajin mengangguk. Begitu cepat. Qin Fei Yang dan yang lainnya mengerutkan kening. Serang saat besi masih panas. Lu Jiajin tersenyum. Tapi kamu telah menyinggung Dong Qingyuan. Bukankah berbahaya bagimu untuk kembali ke dinasti tengah sekarang? Jika Dong Qingyuan mencoba menyakitimu saat itu, kami tidak dapat berbuat apa-apa di empat benua besar. Sang Raja Dewa agak khawatir. Terima kasih atas perhatianmu, senior. Tapi Dong Qingyuan bukan lagi ancaman. Kali ini, dia membuat kesalahan besar di empat benua besar dan menyebabkan makhluk-makhluk di empat benua besar menentang dinasti tengah. Jika Kaisar tahu tentang ini, dia tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Singkatnya, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Bagaimana dia bisa menghadapi kita? Lagi pula, bukan salah kita kalau kita membunuhnya dan mengambil senjata ilahinya. Dia yang menjebak kita terlebih dahulu. Lu Jiajin tersenyum. Itu masuk akal. Raja Ilahi, Raja, Tuan Manusia, Ji Yunhai, dan Ji Tianjun mengangguk. Tiba-tiba, Serigala bermata putih memutar matanya dan bertanya, Sepupu, mengapa kamu tidak mencoba dan melihat apakah kamu dapat membawa kami ke dinasti tengah? Hah? Lu Jiajin menatap Serigala bermata putih dengan kaget. Apakah kamu tidak memiliki benda ilahi luar angkasa sekarang? Selama kita bersembunyi di benda ilahi luar angkasa milikmu, kita dapat dengan mudah menyelinap ke dinasti tengah. Kata Serigala bermata putih. Anda terlalu menyederhanakan masalah. Ada orang yang menjaga pintu masuk dinasti tengah. Bahkan Dong Tianchen dan yang lainnya harus melalui pemeriksaan sebelum mereka dapat memasuki dinasti tengah, apalagi kita. Lu Jiajin menggelengkan kepalanya. Begitu ketat. Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk menyelinap ke sentral dinasti? Anda tidak perlu terburu-buru ke sentral dinasti. Sebelum pasukan utama dinasti tengah tiba, kalian harus segera meningkatkan kekuatan kalian. Begitu pasukan utama tiba, pertempuran akan menjadi sulit. Lu Jiajin tampak serius. Baiklah. Kalau begitu, kita akan pergi ke dinasti tengah di masa depan. Serigala bermata putih mengangguk. Lu Jiajin berpikir sejenak dan menatap Kinfei yang dan yang lainnya. Juga, apa yang akan kamu lakukan dengan Dong Tianchen dan yang lainnya? Apapun. Ilmuwan gila dan Serigala bermata putih mengangkat bahu. Mereka dapat membunuh mereka atau tidak? Simpan saja untuk saat ini. Mereka mungkin akan mengikutimu kembali ke sentral dinasti kali ini. Alasi mereka saat kau di sana. Kata Kinfei yang. Oke. Lu Jiajin mengangguk. Ia menatap kelompok Kinfei yang yang terdiri dari tiga orang dan kelompok raja sambil tersenyum. Ketika kita kembali ke dinasti tengah, iblis hati dan aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menunda waktu, memberimu cukup waktu untuk berkultivasi. Pasukan utama dinasti tengah sudah dalam perjalanan. Bagaimana kau akan menunda mereka? Semua orang ragu. Sederhana. Jika kami bertemu mereka di jalan, kami akan menyuruh mereka kembali. Lu Jiajin tersenyum. Raja Dewa mengerutkan kening. Bukannya aku meragukan kemampuanmu. Lagipula, mereka adalah orang-orang penting di dinasti tengah. Bisakah kau membuat mereka kembali? Bagaimana kita tahu kalau kita tidak mencobanya? Pokoknya, kami akan berusaha sebaik mungkin. Manfaatkan kesempatan ini untuk berkultivasi. Lu Jiajin tersenyum. Terima kasih. Sang Raja Ilahi menangkupkan kedua tangannya. Mereka benar-benar membutuhkan waktu sekarang. Jika Lu Jiajin dan Iblis dalam benar-benar bisa melakukannya, itu akan sangat membantu mereka. Kita semua berada di pihak yang sama. Jangan bersikap begitu sopan. Lu Jiajin melambaikan tangannya dan tersenyum. Ia menatap Kinfei Yang dan Serigala bermata putih dan berkata, Hiduplah dengan baik. Di masa depan, kita harus kembali bersama. Tak seorang pun dari kita boleh tertinggal. Kinfei Yang dan Serigala bermata putih saling memandang. Kemudian, mereka memandang Lu Jiajin dan Iblis batin dan berkata, Kalian juga. Kalau begitu, mari kita jalan sendiri. Lu Jiajin tertawa lalu membuka lorong ruang waktu dan pergi. Serigala bermata putih buru-buru menatap setan dalam dan berkata, Setan kecil, ayo bicara lagi. Apakah menurutmu aku ingin berbicara denganmu? Setan dalam memutar matanya dan mengikuti Lu Jiajin ke lorong ruang waktu tanpa menoleh ke belakang. Aku belum pernah melihat orang sekecil itu. Serigala bermata putih mengerutu. Sang Raja memandang Serigala bermata putih dengan rasa ingin tahu dan bertanya, apa yang ingin kau bicarakan dengannya. Apalagi, dia sedang memikirkan senjata ilahi dominator tertinggi milik Dong Qingyuan. Sigila mengerucutkan bibirnya. Mendengar tentang itu. Sang Raja dan yang lainnya tidak dapat menahan tawa. Makhluk tertinggi ras manusia memandang lorong ruang waktu yang menghilang, lalu memandang Qin Feiyang dan berkata sambil tersenyum, Momo-ngomong, kamu, iblis dalam, dan sepupu besarmu sama-sama orang yang hebat. Kata-katanya penuh pujian. Demi gambaran besar dan rakyat jelata, mereka memasuki dinasti tengah sendirian. Keberanian dan keberanian ini tak tertandingi. Iya. Qin Feiyang mengangguk. Baik itu iblis dalam atau sepupu besarnya, mereka semua adalah kebanggaannya. Dia bangga pada mereka. Fiuh. Raja menarik nafas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, dengan penghancuran diri Dong Qingyuan, masalah ini untuk sementara berakhir. Semuanya, cepatlah kembali dan berkultivasi dalam pengasingan. Oke. Sang Raja Ilahi dan Sang Maha Pencipta Ras Manusia mengangguk. Ji Yunhai tiba-tiba berkata, Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa kita hentikan. Apa itu? Sang Raja menatapnya dengan curiga. Meskipun sekarang makhluk-makhluk dari empat benua sudah menaruh dendam pada dinasti tengah, jika kita biarkan saja seperti ini, mungkin lambat laun ia akan dilupakan oleh dunia setelah sekian lama. Jadi, kita harus terus-menerus menambah bahan bakar ke dalam api, agar ketidakpuasan rakyat terhadap dinasti tengah tidak berkurang, tetapi malah bertambah. Kata Ji Yunhai. Mendengar ini, Sang Raja dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk mengangguk memuji. Ji Yunhai memang agak pintar karena mampu memikirkan detail-detail kecil seperti itu. Ji Yunhai merenung sejenak lalu berkata, sebenarnya, kita bisa bertindak cepat dan membujuk yang mulia dari tiga ras kita terlebih dahulu. Membujuk mereka. Sang Raja, Sang Raja Dewa, dan Sang Makhluk Tertinggi Ras Manusia Tercengang. Itu benar. Ji Yunhai menganggup dan berkata sambil tersenyum, yang mulia dari tiga ras semuanya adalah orang-orang yang berbudi luhur dan terhormat. Selama kita dapat membujuk mereka, akan jauh lebih mudah bagi kita untuk memberontak di masa depan dengan bantuan mereka. Berbicara tentang ini, Ji Yunhai menatap Raja Dewa dan Makhluk Tertinggi Ras Manusia, dan berkata, dan dengan bantuan mereka, kalian berdua tidak perlu melakukan semuanya sendiri. Itu masuk akal. Mata Raja Dewa berbinar, menatap Raja Dewa dan berkata dengan tidak senang, dulu, kamu memiliki Dewa Langit Ji untuk membantumu, dan sekarang kamu memiliki Ji Yunhai untuk membantumu, dan yang mulia dan aku selalu melakukan semuanya sendiri, itu benar-benar sedikit melelahkan. Itu tidak dapat dihindari, siapa yang memintamu untuk tidak memiliki orang yang dapat dipercaya di sisimu. Sang Raja tertawa bangga. Mendengar ini, Raja Ilahi dan Makhluk Tertinggi Ras Manusia tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar mata mereka. Ji Yunhai menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia menatap Kinfei Yang dan berkata, aku bisa mengaturnya. Namun, saat waktunya tiba, aku tetap membutuhkanmu untuk menunjukkan dirimu. Hanya dengan menunjukkan dirimu, itu akan cukup meyakinkan. Oke. Kinfei Yang mengangguk. Ji Yunhai mengeluarkan batu transmisi suara Ilahi. Artinya jelas. Kinfei Yang tersenyum dan juga mengeluarkan batu transmisi suara Ilahi. Keduanya membangun jembatan kontrak satu sama lain. Kemudian, Ji Yunhai menatap serigala bermata putih dan si gila. Serigala bermata putih menggaruk kepalanya dan mengangguk. Baiklah, anggap saja itu sebagai penghormatan kepada Raja dan Paman. Kemudian, dia mengeluarkan batu transmisi suara Ilahi. Tetapi si orang gila langsung mengabaikannya. Ji Yunhai tersenyum pahit dan tidak memaksakan diri. Setelah membangun jembatan kontrak dengan serigala bermata putih, dia menyingkirkan batu transmisi suara Ilahi, karena beberapa hal masih memerlukan proses. Kalau begitu, cukup sekian untuk saat ini. Tuan Surgawi, aku telah memenuhi keinginanmu dan membiarkanmu pergi ke dunia penyuh hitam, tetapi sebaiknya kau tidak bermalas-malasan di dunia penyuh hitam. Sang Raja menatap Dewa Langit Ji dan berkata, Ayah, aku anakmu, tidakkah ayah tahu karakterku? Dewa Surgawi Ji tidak berdaya. Karena kamu anakku, maka kamu harus bekerja keras. Kata Raja. Ya, ya, ya. Saya pasti akan bekerja keras. Dewa Langit Ji mengangguk berulang kali. Dia sudah sangat tua, tetapi Raja masih memperlakukannya seperti anak kecil. 4.303 Kaka kedua, ayo kita berangkat. Raja memandang Ji Yunhai dan tersenyum. Dalam. Ji Yunhai mengangguk. Sebelum pergi, dia menatap orang gila itu dan mendesah. Jika dia tahu hal ini akan terjadi, mengapa dia melakukannya sejak awal? Namun, siapakah yang mengira bahwa suatu hari, ketiga ras akan bertarung berdampingan di alam awan langit? Jika harus memberikan kesimpulan, hanya bisa dikatakan bahwa itu adalah hubungan yang bernasib buruk. Raja ilahi dan makhluk tertinggi ras manusia juga tidak tinggal lama dan membuka terowongan ruang waktu untuk pergi. Setelah mengusir orang-orang ini, Ji Yunhai menghela napas panjang. Pak Aman, ada apa dengan ekspresimu? Mengapa Anda merasa sedikit terbebas? Serigala bermata putih memandang Ji Yunhai dengan tatapan mengejek. Bagi saya, ini membebaskan. Saya akhirnya bisa menghirup udara segar dan melihat dunia yang berbeda. Dewa surgawi Ji terkekeh. Apakah itu melelahkan? Orang lain akan bersemangat untuk duduk di posisi Anda. Anda adalah contoh nyata orang yang tidak tahu betapa beruntungnya Anda. Serigala bermata putih membencinya. Beruntung. Ji Yunhai sedikit terkejut dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Itu pendapat pribadiku. Itulah kebenarannya. Beberapa orang menyukai kekuasaan dan pusat perhatian. Namun, ada pula yang lebih suka menjalani hidup tanpa kekhawatiran dan hanya mengikuti arus. Ji Yunhai jelas termasuk golongan terakhir. Serigala bermata putih memutar matanya dan tertawa. Karena kami membantumu menyingkirkannya, bukankah seharusnya kau berterima kasih kepada kami? Apa yang kamu inginkan? Ji Yunhai segera menatap Serigala bermata putih dengan waspada. Ada apa dengan sikapmu? Tanpa kami, apakah raja akan membiarkanmu pergi? Serigala bermata putih tidak puas. Ayo. Kamu memiliki warisan hukum, fena roh, dan fena kristal. Apa lagi yang kamu inginkan? Juga, jangan panggil aku paman lagi. Sesuai dengan senioritas, kau seharusnya memanggilku leluhur, mengerti? Wajah Ji Yunhai menjadi gelap. Sangat mudah untuk memanggilnya paman sepanjang hari. Baiklah, baiklah. Anda yang lebih tua, Anda yang memiliki keputusan akhir. Leluhur, bagaimana Anda akan berterima kasih kepada kami? Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Ji Yunhai terdiam. Mengapa kamu tidak bisa menjadi orang suci? Jangan meminta imbalan apapun. Lagipula, mereka semua adalah keluarga. Tidak perlu bicara soal rasa terima kasih. Bukankah itu sama saja memperlakukannya sebagai orang luar? Cerewet. Serigala bermata putih cemberut. Sudut mulut Dewa Langit Ji berkedut saat dia berkata dengan marah, Aku terlalu malas untuk bicara omong kosong denganmu. Kamu seharusnya tidak membuang-buang napasmu padanya. Berdebat dengannya. Dia dapat berbicara dengan Anda tanpa henti selama sepuluh hari hingga setengah bulan. Orang gila itu memandang Serigala bermata putih dengan jijik. Enyahlah. Aku hanya bersikap masuk akal, oke. Siapa yang bicara omong kosong? Serigala bermata putih merasa tidak senang. Persetan dengan prinsip-prinsip agungmu. Orang gila itu mencibir. Dewa Langit Ji menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Anak-anak nakal ini memang sedikit menyenangkan. Dia ragu sejenak dan menatap frenzy sambil tersenyum. Frenzy kecil, kau. Paman, berhentilah sebentar. Saya tahu apa yang ingin kamu katakan. Namun, ini adalah dendam antara aku dan Ji Yunhai. Tolong jangan ikut campur. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan bertindak gegabuh dalam menghadapi gambaran besar. Orang gila itu melambaikan tangannya. Baiklah. Dewa Langit Ji mengangguk tak berdaya. Jika dia benar-benar ingin membicarakan masalah ini, kesalahannya terletak pada ayahnya, Sang Raja. Karena saat itu, Ji Yunhai juga diperintahkan oleh Raja untuk pergi ke alam awan langit. Jika dia menyelidikinya lebih jauh, kesalahan ini akan ditimpakan pada dinasti tengah dan penguasa kerajaan ilahi karena ayahnya, Sang Raja, juga bertindak atas perintah. Namun, tidak peduli siapa yang memberi perintah, si gila memang mati di tangan Ji Yunhai di kehidupan sebelumnya. Dan neraka Raja Neter pun benar-benar terjerumus dalam kesengsaraan dan penderitaan akibat kedatangan Ji Yunhai. Wajar saja jika matman tidak mampu mengatasi rintangan di hatinya. Kita bicarakan hal ini nanti. Mari kita pergi ke alam kura-kura hitam dulu. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Dengan lambayan tangannya, sekelompok empat orang segera muncul di kebun teh alam kura-kura hitam. Setiap kali melihat pohon teh di kebun teh, Dewa Langit Ji tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Mampu memperoleh begitu banyak pohon teh dewa dari Tuan ke-9 Ji, mungkin hanya ada Qin Fei Yang ini di dunia saat ini. Dengan serius. Sepertinya sudah lama aku tidak mengunjungi orang-orang tua itu. Qin Fei Yang tertawa. Bukankah kau pergi ke sana saat kau membunuh Dong Han Song? Orang gila itu curiga. Bagaimana bisa sama? Mengunjungi mereka berarti mengunjungi mereka tanpa faktor atau motif lain. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, merenung sejenak, lalu tersenyum, ngomong-ngomong, bukankah kita akan berkultivasi dalam pengasingan? Mengapa kita tidak pergi ke desa dan menemani mereka? Menemani mereka. Jejak penghinaan merayapi mata serigala bermata putih, dan berkata, kau ingin pergi ke kebun teh Tuan ke-9 Ji, kan? Jangan bicara omong kosong. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap, dan berkata dengan marah, apakah aku orang yang serakah? Anda pasti tidak akan serakah terhadap hal-hal lain, tetapi terhadap pohon teh ilahi. Semua orang tahu. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Qin Fei Yang tertawa datar, menatap Dewa Langit Ji dan berkata, Paman, bagaimana kalau aku membawamu merekonstruksi jiwa dan tubuh sucimu terlebih dahulu? Oke. Dewa Surgawi Ji mengangguk. Dia sudah lama ingin melihat kekuatan mata kehidupan. Adapun memanggilnya Paman, dia tidak punya energi untuk mengeluh, asalkan dia tidak memanggilnya kakak. Jika dia memanggilnya kakak, itu akan benar-benar mengacaukan senioritas. Serigala bermata putih tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, Paman, apakah putramu tahu bahwa kamu memalsukan kematianmu? Dia tidak tahu. Dewa Langit Ji menggelengkan kepalanya dan mendesah, berani sekali aku mengatakan hal seperti itu kepadanya. Itu benar. Jika kamu memberitahu orang yang tidak punya otak seperti dia, dia mungkin akan memberitahu orang lain dalam sekejap mata. Serigala bermata putih mengangguk. Hei, hei, hei. Tidak bisakah kau bersikap sopan padaku? Dia anakku. Kata Dewa Langit Ji dengan marah. Hah. Itulah kebenarannya. Serigala bermata putih tersenyum. Pembulu darah Dewa Langit Ji membengkak. Siapakah orang-orang ini? Lalu ketika kamu menghancurkan dirimu sendiri di kota Kingtian, apakah dia sangat membenci kita? Serigala bermata putih bertanya lagi. Meskipun Dewa Langit Ji dipaksa menghancurkan dirinya sendiri oleh setan batin, namun masalah ini juga ada kaitannya dengan mereka, karena merekalah yang mengungkap semuanya. Tentu saja. Jika dia tidak membenci-mu, aku akan memberinya pelajaran. Karena ini membuktikan bahwa dia adalah Serigala bermata putih yang tidak berbakti. Kata Dewa Surgawi Ji. Itu menarik. Jika dia melihat kita di masa depan, dia pasti akan melawan kita sampai mati. Mata Serigala bermata putih penuh dengan senyum jahat. Apa yang kamu inginkan? Biarkan aku katakan padamu, aku hanya memiliki seorang putra, dan aku masih menunggu dia untuk meneruskan garis keturunan keluarga ku. Dewa Langit Ji melotot ke arah Serigala bermata putih. Serigala bermata putih melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Jika kamu tidak keberatan, kamu juga dapat menjadikan Serigala kecil sebagai anak baptismu, dan dia akan membantumu meneruskan garis keturunan keluarga. Aku membantu dia meneruskan garis keturunan keluarga. Si Gila menunjuk hidungnya sendiri dan menatap Serigala bermata putih dengan wajah tertegun. Itu benar. Jika kamu benar-benar menjadi putra paman, maka kamu dapat secara terbuka mengambil keuntungan dari Little Kinsey di masa depan. Pada saat itu, jika dia tidak patuh memanggilmu leluhur, aku pikir bahkan Raja tidak akan membiarkannya pergi. Serigala bermata putih mengangguk. Mulut Kinfei yang terus berkedut. Begitu pula dengan Dewa Langit Ji dan Lunatik. Dahi mereka penuh dengan garis-garis hitam. Apa-apaan ini? Tidak. Anak Serigala sialan ini, dia sama sekali bukan orang baik. Setelah jiwa dan tubuh ilahi Dewa Langit Ji direkonstruksi, Kinfei yang secara pribadi membawa Dewa Langit Ji ke halaman tak berpenghuni. Meskipun tidak ada orang yang tinggal di dalamnya, Pilupi dan Tetawang membantu merawatnya, sehingga halamannya sangat bersih. Disinilah Dewa Langit Ji akan tinggal di masa depan. Setelah tenang, Kinfei yang juga berkata bahwa Dewa Langit Ji dapat pergi kemana saja di dunia kura-kura hitam asalkan dia bersedia. Setelah mengobrol sebentar, Kinfei yang dan dua orang lainnya meninggalkan dunia kura-kura hitam. Desa. Suasananya masih tenang dan damai. Di langit di atas pegunungan, Kinfei yang dan dua orang lainnya berjalan berdampingan. Sekarang mereka sudah sampai di desa, rasanya seperti pulang ke rumah. Tidak ada aura asing sama sekali. Kinfei yang memandang desa dari jauh dan berkata sambil tersenyum, kita datang ke sini untuk menunjukkan bakti kita kepada orang tua, kan? Iya. Keduanya mengangguk. Karena ini adalah bentuk bakti kepada orang tua, bukankah sebaiknya kita menyiapkan beberapa hadiah? Kinfei yang melirik serigala bermata putih. Apa yang kamu inginkan? Sudah ku bilang padamu, jangan punya ide apapun tentangku. Serigala bermata putih melintas di belakang si gila dan berjaga terhadap Kinfei yang seperti sedang berjaga terhadap pencuri. Jangan gunakan aku sebagai tameng. Si gila melangkah menjauh dan melotot ke arah serigala bermata putih. Kamu tidak memiliki kesetiaan. Serigala bermata putih menggerutu. Berhenti bicara omong kosong. Kinfei yang melotot padanya dan bertanya, ketika Dong King Yuan dan Dong Laifu mengunjungi kami di gunung Bluesun, hadiah apa yang mereka berikan padamu? Apa hubungannya denganmu? Serigala bermata putih segera menutupi cincin interspasial, takut kalau Kinfei yang akan merebutnya. Apakah kamu pikir kami tidak akan tahu jika kamu tidak memberi tahu kami? Apalagi yang bisa membuatmu begitu peduli kecuali ramuan ilahi? Kata si gila dengan nada meremehkan. Hah! Melihat si gila telah mengungkapnya, si serigala bermata putih tertawa datar. Keluarkan semua ramuan suci itu. Kinfei yang mengulurkan tangannya. Mengapa? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Tentu saja, berikan pada tuan-tua dan yang lainnya. Kinfei yang terdiam. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti hal ini? Apakah dia bodoh? Bukannya serigala bermata putih tidak mengerti, tetapi dia pura-pura bodoh. Baginya, meminta ramuan ajaib ini sama saja dengan meminta nyawanya. Mengapa saya harus? Lagipula, mengapa kita harus memberi mereka ramuan ajaib itu? Bukankah Tuan Jiu suka minum teh? Anda bisa memberinya beberapa daun teh? Serigala bermata putih terus menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa dia tidak ingin memberikannya kepadanya. Kinfei yang berkata dengan marah, semua daun tehku adalah miliknya. Tidakkah kau akan ditertawakan jika kau memintaku memberikan daun teh ini? Aku toh tidak akan memberikannya padanya. Serigala bermata putih itu menoleh dan membuang muka. Kinfei yang dan lunatik saling berpandangan dan menggelengkan kepala tak berdaya. Serigala bermata putih peduli terhadap anggur hampir sama seperti Tuan Jiu peduli terhadap teh. Sambil berbicara, mereka bertiga mendarat di pintu masuk desa. Saat ini langit masih gelap. Tidak ada lilin di desa, dan suasananya sangat sunyi. Saya sungguh iri pada mereka. Peristiwa besar seperti itu terjadi di kota Qingtian, tetapi mereka tetap tidur pada waktu yang seharusnya dan bangun pada waktu yang seharusnya. Mereka tidak peduli dengan dunia luar dan menjalani kehidupan tanpa beban. Si gila menggelengkan kepalanya. Suatu hari nanti di masa depan, kita juga bisa menjalani kehidupan seperti itu. Kinfei yang tersenyum sedikit. Saya harap begitu. Orang gila itu menghela nafas dan melihat ke sungai di sebelahnya, lalu melihat keluar rumah Bos Ji dan berkata sambil tersenyum, jangan bangunkan mereka dulu. Kita tunggu saja mereka bangun sendiri. Aku melihat beberapa pancing di luar rumah kakek. Bagaimana kalau kita memancing di malam hari? Kakek tentu saja mengacu pada Bos Ji. Oke. Kinfei yang menganggup dan tersenyum. Sudah lama sejak dia menenangkan diri dan duduk di tepi sungai untuk memancing. Memancing juga merupakan suatu bentuk budidaya, budidaya pikiran. 4304. Si manusia gila dan Serigala bermata putih sama-sama bersemangat pada awalnya. Namun, ketika mereka duduk di tepi sungai dan memandangi pelampung yang tidak bergerak dalam waktu lama, mereka segera kehilangan minat. Keduanya berbaring di rumput dengan tangan di belakang kepala dan menatap langit berbintang. Si pria gila tersenyum dan bertanya, Kin tua, saudara Serigala, jika suatu hari aku mati di kerajaan ilahi, apakah kau masih menganggapku sebagai saudaramu? Siapa yang akan memikirkanmu? Kamu tidak cantik. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Kejam. Si pria gila itu cemberut. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Melihat pelampung yang tak bergerak di sungai, dia tersenyum dan berkata, jangan katakan hal-hal yang tidak beruntung seperti itu. Sebelum sepupu besar pergi, dia berkata bahwa kita harus kembali hidup-hidup dan tidak seorangpun dari kita boleh tertinggal. Tidak ada satupun dari kita yang boleh tertinggal. Si pria gila bergumam dan terkekeh. Saudara Serigala, kau dengar itu. Jangan sampai tertinggal. Saat dia berbicara, ada sedikit nada kantuk dalam suaranya. Aku sedang berbicara tentang kamu. Kau sangat sombong dan menyinggung banyak orang. Jika kau tidak hati-hati, kau akan kehilangan nyawamu. Serigala bermata putih itu menyeringai. Hidupku. Bukankah seharusnya itu hidupku? Kamu membuatnya terdengar seperti aku sudah menjadi barang antik tua. Saat tubuh dan pikirannya rileks, si pria gila menjadi semakin mengantuk. Apakah kamu pikir kamu masih muda? Mendesah. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, kami sudah tidak muda lagi. Orang-orang kin besar mungkin menganggap kami sebagai leluhur tua sekarang. Serigala bermata putih mendesah. Waktu berlalu begitu cepat. Kalau dipikir-pikir lagi saat dia bertemu kinfeyang dan frenzitmen, rasanya seperti baru terjadi kemarin. Setelah menunggu beberapa saat dan melihat bahwa si gila tidak menjawab, si serigala bermata putih menoleh dan mendapati bahwa si gila telah tertidur dengan senyum tipis di wajahnya. Dia tampak sangat santai dan damai. Serigala bermata putih juga tersenyum dan menatap langit berbintang yang tak terbatas sebelum perlahan-lahan menutup matanya. Mengapa kamu tidak berbicara? Setelah waktu yang lama, kinfeyang menoleh curiga ke arah mereka berdua. Melihat mereka berdua tertidur, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Bukankah mereka mengatakan akan memancing di malam hari? Mengapa mereka semua tertidur? Dia menggelengkan kepalanya dan berdiri. Dia mengeluarkan dua set pakaian dari cincin semesta dan menutupinya dengan pakaian itu. Kemudian, kinfeyang juga duduk di samping dan menatap langit malam yang tenang sambil tersenyum di wajahnya. Meskipun dia meninggalkan kampung halamannya sejak kecil dan sangat menderita, dia tidak pernah merasa kesepian. Itu karena selalu ada seseorang yang menemaninya. Dalam kehidupan seseorang, cukuplah memiliki dua orang saudara yang bersedia hidup dan mati bersamanya. Langit berangsur-angsur cerah. Pagi-pagi sekali, matahari bersinar terbenam dan semua makhluk hidup kembali hidup. Bos Ji adalah orang pertama yang keluar dari rumah sambil memegang cangkir teh di tangannya. Dia tampak segar kembali. Dia berjalan menuju pintu masuk desa dan bersiap duduk di kursi berlengan untuk menikmati ketenangan pagi. Tapi tiba-tiba, dia memperhatikan kinfeyang dan dua orang lainnya di tepi sungai. Eh, mengapa ketiga makhluk kecil ini ada di sini? Lagi pula, mereka semua tertidur di tepi sungai. Itu benar. Kinfeyang juga tertidur. Setelah kembali ke desa, ia merasa sangat rileks. Tanpa disadari, ia telah melepaskan semua bebannya dan kemudian perlahan tertidur. Sebenarnya, ini adalah rasa memiliki dan aman seperti di rumah. Hah. Ji Laor dan yang lainnya juga keluar dari rumah satu persatu dan berjalan ke arah Bos Ji. Ketika mereka melihat kinfeyang dan dua orang lainnya tergeletak di tepi sungai, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Mengapa mereka tidur di tepi sungai? Cepat bangunkan mereka. Kalau mereka mau tidur, mereka harus tidur. Setelah Ji Laor si selesai berbicara, dia berjalan menuju mereka bertiga. Laor si. Guru Ji Woo menghentikannya. Ada apa? Ji Laor si berhenti dan berbalik menatapnya dengan curiga. Master Ji Woo menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mudah bagi mereka untuk tidur. Jangan bangunkan mereka. Tetapi, Ji Laor si mengerutkan kening. Mereka sudah berada pada tingkat kultivasi seperti itu. Apakah kamu masih takut mereka akan masuk angin? Biarkan mereka beristirahat dengan baik. Tahun-tahun ini sungguh melelahkan. Tuan Ji Woo tersenyum tipis dan menatapkin Fei Yang dan dua orang lainnya dengan mata penuh cinta. Baiklah. Ji Laor si mengangguk. Memang. Selama bertahun-tahun, anak-anak kecil ini telah berkeliaran di kerajaan ilahi dan harus menghadapi musuh yang kuat seperti dinasti tengah. Jika itu adalah anak muda lainnya, mereka pasti sudah runtuh sejak lama. Dan ketiga anak kecil ini tetap kuat sampai sekarang. Itu tidak mudah. Lebih-lebih lagi. Dengan beban dan tanggung jawab yang berat di pundak mereka, begitu mereka terbangun, mustahil bagi mereka untuk tertidur lagi. Master Ji Woo tersenyum dan berkata, tapi ngomong-ngomong, mereka bisa tidur dengan tenang di sini. Tahukah kamu apa artinya ini? Itu artinya mereka lelah. Ji Laor si berkata tanpa ragu-ragu. Kamu salah. Guru Ji Woo menggelengkan kepalanya. Salah. Ji Laor si tertegun dan bingung. Dalam. Salah. Tidak mungkin untuk tidur nyenyak sendirian di luar, tidak peduli seberapa lelahnya mereka. Guru Ji Woo tersenyum. Itu benar. Ji Laor si mengangguk. Jadi, mereka menganggap tempat ini sebagai rumah mereka. Hanya rasa memiliki dan keamanan rumah yang dapat membuat mereka melupakan segalanya dan tidur nyenyak. Lihatlah mereka sekarang. Kita berbicara dengan keras, tetapi mereka belum bangun. Ini berarti mereka sangat lega berada di sini. Guru Ji Woo tersenyum. Mendengar hal itu, sekumpulan orang tua tanpa sengaja memperlihatkan senyuman di wajah mereka. Jika mereka memperlakukan tempat ini sebagai rumah mereka, maka orang-orang tua ini dengan sendirinya adalah keluarga mereka. Wanita tua, mari kita makan siang lebih banyak hari ini. Ji Laor menoleh untuk melihat nyonya muda kedua dan tersenyum. Pelankan suaramu. Jangan membangunkan mereka. Nyonya muda kedua melotot ke arah lelaki tua yang tidak punya rasa sopan santun itu. Ya, ya, ya. Ji Laor mengangguk berulang kali. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kemudian, asap mengepul di atas desa. Aroma makanan segera tercium. Di tepi sungai. Hidung Qin Fei yang berkedut, dan kelopak matanya perlahan terbuka. Melihat matahari yang terik di langit, dia bergumam linglung. Mengapa aku juga tertidur? Baunya harum sekali. Ia mengusap matanya dan duduk. Ia menoleh dan melihat sekelompok orang tua duduk di pintu masuk desa, bermain catur bersama. Dia melihat ke kamar di mana nyonya muda kedua berada. Aroma makanan tercium dari ruangan itu. Kamu sangat perhatian. Senyum muncul di wajah Qin Fei yang. Orang-orang tua itu pasti sudah bangun sejak lama. Mereka jelas tidak membangunkan mereka karena mereka ingin dia, si gila, dan si serigala bermata putih tidurnya. Ini adalah jenis perawatan yang tidak terlihat. Perawatan seperti ini adalah yang paling menyentuh. Bangun! Qin Fei yang menarik pandangannya dan mengulurkan tangan untuk mendorong si gila dan serigala bermata putih. Keduanya terbangun satu persatu dan mengangkat tangan untuk meregangkan tubuh. Tidur ini benar-benar nyaman. Kalian semua sudah bangun. Jilaur menoleh untuk melihat mereka bertiga. Ia, ketiganya menganggup dan berjalan ke sungai untuk membersihkan diri. Kemudian, mereka melihat ke arah pancing dan tidak dapat menahan senyum pahit. Mereka datang untuk memancing di malam hari dengan semangat tinggi, tetapi mereka semua tertidur di tanah. Kemudian, ketiganya menyimpan pancingnya. Umpannya masih ada di sana, yang berarti ikan di dalam air itu sama sekali tidak tersentuh. Kakek buyut, apakah kamu punya ikan di sungai? Si gila meletakkan pancingnya di bahunya dan berlari ke arah sekumpulan orang tua itu sambil bertanya. Memancing seperti ini, cukup baik kalau joran pancingnya tidak diambil. Bos Ji memutar matanya ke arahnya. Kemudian, Qin Fei yang melambaikan tangannya dan berkata, Bocah, cepatlah dan bantu aku. Bajingan Jiutua ini telah menindasku karena keterampilan caturnya yang unggul. Bantu aku mengurusnya. Kakak, jangan seperti ini. Bagaimana aku bisa mencari bantuan? Ji Jiu berkata dengan tidak senang. Takut. Bos Ji terkekeh. Apa yang saya takutkan? Ini sudah tidak ada gunanya lagi. Aku tidak percaya anak ini bisa kembali dari kematian. Ji Jiu mendengus. Qin Fei yang dan dua orang lainnya berjalan mendekat. Kemarilah. Bos Ji melambai ke arah Qin Fei yang. Qin Fei yang menyerahkan pancing kepada serigala bermata putih dan berjalan ke sisi Bos Ji. Ji Jiu menatap Qin Fei yang dan berkata, Nak, jika kau bisa memecahkan permainan mati ini, aku. Aku akan memujamu sebagai tuanku. Saya tidak berani. Qin Fei yang melambaikan tangannya dengan cepat dan menatap papan catur dengan saksama sejenak. Dia mengambil bidak catur dan meletakkannya di papan catur sambil tersenyum. Apakah penyelesaiannya begitu saja? Sekelompok orang tua itu segera melihat ke papan catur. Setelah mengamati dengan saksama beberapa saat, mata Bos Ji tiba-tiba berbinar dan dia tidak bisa menahan tawa. Di sisi lain, wajah Ji Jiu sangat jelek. Awalnya itu adalah permainan yang mati, tetapi dengan langkah Qin Fei yang tidak hanya membantu Bos Ji menghidupkan kembali permainan, tetapi juga mengubah pihak Ji Jiu menjadi permainan yang mati. Nak, kau hebat. Ji Jiu menepuk bahu Qin Fei yang dan menatap Ji Jiu sambil tersenyum. Kakak Jiu, siapa yang menyuruhmu pamer di depan kami sepanjang hari? Sekarang kau sudah bertemu lawanmu. Ji Jiu melotot ke arah Ji Jiu, lalu mendongak ke arah Qin Fei yang dan berkata, Apa nama jurus ini? Serangan balik putus asa. Qin Fei yang tersenyum. Serangan balik yang sungguh putus asa. Ji Jiu tersenyum pahit. Tidakkah kau ingin memujaku sebagai tuanmu? Cepatlah, aku sudah menyiapkan teh untukmu. Orang gila itu terkekeh. Wajah Ji Jiu menjadi gelap dan dia segera mengganti topik pembicaraan. Dia terbatuk dan berkata, Bagaimana? Apakah tidurmu nyenyak? Orang gila itu menatapnya dengan jijik dan berkata, Aku tidur terlalu nyenyak. Bos Ji bertanya, Kalau begitu kali ini, Apakah kamu akan tinggal lebih lama atau? Itu tergantung pada sikap Anda. Jika kau ingin kami pergi sekarang, Kami akan pergi sekarang. Jika kau ingin kami tinggal sedikit lebih lama, Kami akan tinggal sedikit lebih lama. Orang gila itu terkekeh. Kalau begitu, Pergilah dari sini sekarang. Ji Jiu berkata dengan wajah muram. Saya sangat sedih. Orang gila itu segera menyeka air matanya. Hapus, Hapus, Hapus. Tinggalkan setetes air mata untuk kulihat. Ji Jiu memutar matanya. Hah. Orang gila itu tertawa datar. Kalian semua sudah bangun. Pada saat ini, Nyonya muda kedua berjalan keluar rumah. Dalam. Kinfei yang dan dua orang lainnya mengangguk. Kapan kamu datang tadi malam? Kenapa kamu tidak membangunkan kami dan tidur di tepi sungai? Bagaimana kalau kamu masuk angin? Nyonya muda kedua berkata dengan nada mencela, Tetapi kata-katanya penuh dengan kekhawatiran. Meskipun mereka semua tahu bahwa tidak mungkin bagi orang dengan dasar kultivasi seperti mereka untuk terkena flu, mereka tidak mengatakannya keras-keras. Karena ini adalah perhatiannya terhadap mereka bertiga. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Kami datang tadi malam di tengah malam. Melihat kalian semua sedang beristirahat, kami tidak mengganggu kalian. Anda memperlakukan kami seperti orang luar. Ini rumahmu. Kau bisa datang kapanpun kau mau. Kata Nyonya muda kedua. Terima kasih, Nenek Buyut. Kinfei yang dan dua orang lainnya tersentuh. Baiklah, saatnya makan. Kalian beres-beres. Setelah berkata demikian, Nyonya muda kedua berbalik dan masuk kembali ke dalam rumah. 4305 Waktunya makan, waktunya makan. Semuanya, bantu aku bersih-bersih. Bos, Ji terkekeh. Kinfei yang dan dua orang lainnya dengan cepat maju untuk membersihkan papan catur dan bidak catur di atas meja. Melihat mereka bertiga berebut mengerjakan tugas, sekelompok orang tua itu merasa senang. Kalau saja ada pemuda lain yang punya kekuatan dan status seperti mereka bertiga, orang-orang tua itu bahkan tidak akan memandang mereka. Namun di mata Kinfei yang dan dua orang lainnya, mereka hanya melihat rasa hormat dan bakti. Kalian adalah tamu, bagaimana kami bisa membiarkan kalian melakukannya? Biarkan kami yang melakukannya. Ji Lao Shi mengejek. Tamu. Kakek buyut, jika kau mengizinkan, maka kami akan pergi sekarang. Kami kembali secara khusus untuk menunjukkan bakti kami kepada orang tua. Kata Frenzy. Hah. Kembali khusus untuk menunjukkan bakti kita kepada orang tua. Sekelompok orang tua itu saling memandang dan menatap mereka bertiga yang sibuk menundukkan kepala. Mata mereka sedikit basah. Ada apa? Kinfei yang menatap sekelompok orang itu dengan curiga. Tidak ada apa-apa. Pasir masuk ke mata aku. Bos Ji melambaikan tangannya. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia bahkan bisa menemukan alasan yang tidak masuk akal seperti itu. Dia menghela nafas dan berkata, kami bertiga tidak memiliki saudara atau teman di kerajaan ilahi, apalagi rasa memiliki. Andalah yang memberi kami kehangatan keluarga dan memungkinkan kami memiliki seseorang untuk diandalkan di kerajaan ilahi. Jika kami tidak menunjukkan bakti kami kepada Anda, kepada siapa lagi kami dapat menunjukkan bakti kami. Saya tidak bisa mengatakan sesuatu yang emosional seperti ucapan Old Kin, tetapi saya benar-benar berterima kasih kepada Anda karena telah begitu banyak mendukung kami, mempercayai kami, dan memperlakukan kami seperti cucu Anda sendiri. Frenzy menatap sekelompok pria tua itu dan berkata, Bos Ji dan yang lainnya saling memandang dan sangat senang. Di dunia saat ini, sangat sedikit anak muda seperti dia yang tahu cara membalas kebaikan. Ambil saja keturunan mereka sebagai contoh. Bahkan Raja dan Ji Yunhai jarang datang mengunjungi mereka. Tak perlu dikatakan, Ji Sao Yi, Ryuko, dan junior lainnya, jika Anda tidak memanggil mereka, mereka pasti tidak akan berinisiatif untuk berkunjung. Melihat ketiga anak di depan mereka. Meskipun mereka baru bertemu kurang dari sepuluh kali, mereka masih peduli terhadap lelaki tua itu di dalam hati mereka. Bahkan sekarang, mereka datang khusus untuk menunjukkan bakti mereka kepada orang tua. Sosok seperti itu langka. Duduk. Bos Ji melambaikan tangannya. Kin Fe Yang dan dua orang lainnya meletakkan bidak catur dan papan catur, lalu duduk mengelilingi meja bersama sekelompok orang tua. Nyonya muda kedua dan yang lainnya juga datang membawa hidangan lesat. Kalian bertiga anak bodoh, kami mendengar semua yang kalian katakan di luar. Apa maksudmu tidak ada saudara atau teman? Bukankah orang-orang dari klan Naga Ilahi Emas Ungu adalah saudaramu? Nyonya muda kedua meletakkan piring dan menatap Kin Fe Yang dan dua orang lainnya sambil tersenyum. Itu benar. Kamu mungkin tidak menyukai tanah Naga Ilahi Emas Ungu, tetapi tempat ini akan selalu menjadi tempat berlindungmu yang aman. Bos Ji mengangguk. Terima kasih, kakek buyut dan nenek buyut. Kin Fe Yang dan dua orang lainnya merasakan hati mereka sakit. Masih ada orang-orang di kerajaan ilahi yang sungguh-sungguh baik kepada mereka. Nyonya muda kedua melambaikan tangannya dan berkata, jangan banyak bicara. Cepat makan. Kamu bahkan belum sarapan. Hidangan di atas meja adalah sayur-sayuran liar yang ditanam sendiri oleh sekelompok orang tua, serta ikan dan daging kering. Meskipun tidak seenak makanan lesat yang eksotis, ini adalah cita rasa rumah. Kin Fe Yang memakan sepotong ikan dan menolek ke serigala bermata putih. Dia bertanya, bukankah kamu sudah menyiapkan hadiah untuk kakek buyut dan nenek buyut? Cepatlah keluarkan. Hah. Serigala bermata putih menatap Kin Fe Yang dengan kaget. Hadiah. Hadiah apa? Kenapa dia tidak tahu? Kamu masih punya hadiah. Sekelompok orang tua itu tertawa dan memandang serigala bermata putih. Iya. Kamu bahkan secara khusus menyiapkan hadiah untuk kakek buyut dan nenek buyut. Frenzy menatap mata Kin Fe Yang dan mengerti. Dia mengunyah tulang dan berkata sambil menyeringai. Melihat seringai di wajah mereka, serigala bermata putih segera mengerti. Dia melotot ke arah mereka berdua dan dengan enggan mengeluarkan cincin interspatial. Kamu benar-benar punya satu. Sekelompok wajah orang tua itu berseri-seri dengan senyum. Sejujurnya, sebagai orang seusia mereka, mereka tidak menginginkan hadiah sama sekali. Mereka merasa cukup asalkan juniornya punya hati. Itu hadiah untukmu. Serigala bermata putih menyerahkan cincin interspatial kepada Bos Ji sambil tersenyum. Karena ia sudah tertipu, lebih baik ia memberikannya kepada orang-orang tua itu dengan senyuman daripada dengan wajah cemberut. Selama orang-orang tua itu bahagia, tidak apa-apa. Bos Ji mengambil cincin interspatial dan memeriksanya. Dia langsung tersenyum lebar. Apa ini? Ji Lao Shi penasaran. Bos Ji melemparkan cincin interspatial ke Ji Lao Shi. Ji Lao Shi memeriksanya dan tertegun. Begitu banyak anggur ilahi. Setidaknya ada lusinan varietas. Tidak mudah untuk mengumpulkan lusinan jenis. Mereka mungkin harus pergi ke semua restoran di tiga benua. Dari sini dapat disimpulkan bahwa anak tersebut memang berbakti kepada orang tuanya. Oke. Karena kamu sudah membawa anggur, mari kita minum beberapa minuman di siang hari ini. Sekelompok orang tua itu tidak berdiri dalam upacara dan mengeluarkan beberapa kendi anggur suci. Hati Serigala bermata putih terasa sakit. Dia bahkan tidak sanggup meminumnya sendiri. Ji Lao Shi menuangkan anggur dan bertanya, Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apa yang sedang kamu bicarakan, Lao Shi? Apakah Anda melihat anak-anak pulang ke rumah untuk membicarakan bisnis? Bos Ji menatap Ji Lao Shi dengan tidak senang. Hah. Ji Lao Shi tercengang. Ia menepuk kepalanya dan tersenyum malu. Yah, 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 yah. Jangan bicarakan hal-hal menyebalkan ini di rumah. Bos Ji menatap Kin Feiyang dan dua orang lainnya dan tersenyum. Kami tidak peduli dengan apa yang kalian lakukan di luar, tetapi ketika kalian kembali ke sini, kalian harus melepaskan semuanya dan beristirahat dengan baik. Oke. Ketiganya mengangguk. Mereka menyukai perasaan ini. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Kin Feiyang dan dua orang lainnya tinggal di desa. Pada siang hari, mereka menemani sekelompok orang tua dan mengatur susunan waktu untuk berkultivasi dalam pengasingan di malam hari. Segalanya tampak sangat damai. Kelompok orang tua juga sangat senang. Mereka semua tersenyum sepanjang hari. Namun, di luar, badai sedang terjadi. Di bawah pengaruh raja, raja ilahi, dan penguasa manusia, orang-orang dari tiga ras utama semakin tidak puas dengan dinasti tengah. Faktanya, sentral dinasti bagaikan tikus di jalan yang ingin dihajar semua orang. Pada saat yang sama, laut terlarang. Di kedalaman. Di atas lautan datanglah segerombolan orang dengan gagah perkasa. Orang-orang ini adalah pria dan wanita, tua dan muda. Mereka semua mengenakan pakaian hitam yang sama. Ada pola pedang tajam yang disulam di dada mereka. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang tak terduga. Dan itu dipenuhi dengan aura pembunuh. Binatang-binatang di sepanjang jalan pun lari tunggang-langgang saat melihatnya. Kita telah memasuki wilayah empat benua besar. Kita akan meninggalkan laut terlarang dalam waktu sekitar satu bulan. Semua orang harus bersiap. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Dia mengamati lautan yang tak berujung dan berkata tanpa menoleh. Iya, komandan. Orang-orang di belakangnya menjawab dengan hormat. Ada sekitar lima hingga enam ribu orang. Mata mereka setajam pisau. Komandan, ada orang di depan. Tiba-tiba, seorang pria parubaya berjubah hitam menunjuk ke arah laut di depan. Rakyat. Mungkinkah Kinfeiang dan yang lainnya tahu bahwa kita akan pergi ke empat benua besar dan mereka ada di sini untuk membunuh kita? Seseorang mengangkat alisnya. Sang komandan tidak berbicara dan menatap ke arah laut di depan. Segera. Lima sosok berlari mendekat dengan kecepatan tinggi. Itu adalah iblis batin, Lu Jiajin, Dong Tianchen, Dong Ping, dan Dong Xin. Itu mereka. Sang komandan bergumam dan segera pergi menyambut mereka. Pada saat yang sama. Setan dalam juga melihat kelompok orang ini. Dong Tianchen, siapa mereka? Setan dalam merasa curiga. Dong Tianchen melirik ke arah sekelompok orang itu dan tiba-tiba menyadari pola pedang di dada mereka. Dia berkata dengan heran, mereka dari pasukan Dewa Kematian. Tentara Dewa Kematian. Setan dalam dan Lu Jiajin saling berpandangan. Mereka tidak menyangka akan mengirim pasukan Dewa Kematian. Dan jumlah mereka terlalu banyak. Ada sekitar enam ribu orang. Meskipun aku belum pernah ke sarang pasukan Dewa Kematian, aku pernah melihat totem di dada mereka. Kata Dong Tianchen. Dikatakan bahwa setiap anggota pasukan Dewa Kematian telah menguasai kehendak Dao Surgawi. Enam ribu dari mereka datang sekaligus. Jelas bahwa kaisar sangat menghargai orang-orang seperti Qin Fei Yang. Dong Ping berkata dengan suara yang dalam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita terus kembali ke dinasti tengah atau mengikuti mereka keempat benua besar? Dong Xin bertanya. Ini. Dong Tianchen dan Dong Ping tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Iblis Dalam dan Lu Ji Ajin. Mata setan batin dan Lu Ji Ajin berbinar. Mereka awalnya berencana untuk menemui orang-orang dari dinasti tengah di tengah jalan dan mencari alasan untuk membiarkan mereka kembali. Mereka tidak menyangka bahwa yang datang adalah pasukan Dewa Kematian. Orang-orang ini hanya akan mendengarkan perintah kaisar. Akan sulit untuk membiarkan mereka kembali. Mengapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Dong Ping memandang mereka berdua. Setan dalam berkata, Aku tidak peduli apa yang kau lakukan. Kakak dan aku harus kembali ke dinasti tengah. Mengapa? Dong Ping curiga. Bunuh Dong Qing Yuan. Sekalipun kaisar melindunginya, dia harus mati. Setan dalam tertawa. Matanya penuh dengan niat membunuh. Dong Tianchen dan dua orang lainnya terkejut. Tampaknya rencana Dong Qing Yuan untuk membunuh keluarga saudara-saudara itu telah membuat mereka marah. Saya pikir kau harus mengikuti kami kembali ke dinasti tengah. Karena Dong Tianchen, kamu terikat oleh sumpah darah. Dong Ping dan Dong Xin dikendalikan oleh teknik pengendalian jiwa. Jika kau kembali bersama pasukan Dewa Kematian sekarang, Qin Fei yang tidak akan membiarkanmu pergi. Mata Lu Jiajin berbinar. Mereka bertiga mendengar hal ini dan hati mereka hancur. Benar sekali. Mereka tidak dapat kembali keempat benua besar. Bahkan jika mereka ingin kembali, mereka harus melanggar sumpah darah dan teknik pengendalian jiwa terlebih dahulu. Akhirnya, kedua kelompok itu bertemu. Salam, para senior. Dong Tianchen dan dua orang lainnya tunduk kepada tentara Dewa Kematian. Namun, setan dalam dan Lu Jiajin hanya tersenyum dingin. Pasukan Dewa Kematian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mereka memang sombong seperti yang dikatakan rumor. Para iblis dalam tidak mengenal orang-orang ini, tetapi orang-orang ini telah mendengar tentang perbuatan para iblis dalam di dinasti tengah. Mereka hanya dapat digambarkan dengan satu kata, melanggar hukum. Saya adalah komandan pasukan Dewa Kematian, Dong Yiming. Kata pemimpin orang tua berjubah hitam itu. Komandan senior, maaf atas kesopanannya. Dong Tianchen tersenyum hormat. Dong Yiming melambaikan tangannya dan menatap mereka berlima dengan curiga. Dia bertanya, kalian mau ke mana? Kembali ke dinasti tengah. Dong Tianchen berkata jujur. Kembali ke dinasti tengah. Dong Yiming tercengang. Ribuan orang di belakangnya juga memiliki jejak kecurigaan. Dong Yiming bertanya, apakah kamu sudah berurusan dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya? 4306. Tidak. Dong Tianchen menggelengkan kepalanya. Jika belum beres, kenapa kamu kembali? Dong Yiming mengerutkan kening. Apa hubungannya denganmu? Setan dalam hati mengangkat sebelah alisnya dan berkata dengan marah, mengapa kamu banyak bicara omong kosong? Anda. Dong Yiming sangat marah saat melihat sikap setan dalam. Meskipun kalian semua jenius dan kuat, aku tetap komandan pasukan Dewa Kematian. Lagi pula, aku senior mereka. Bukankah generasi muda seharusnya menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua? Bagaimana dengan saya? Setan dalam mencibir. Berani sekali kau. Kau tidak punya rasa hormat pada orang yang lebih tua darimu. Seseorang dari tentara Dewa Kematian berteriak. Para senior, harap tenang. Lebih dari sebulan yang lalu, keluarga Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng meninggal secara tragis, jadi mereka sedang dalam suasana hati yang buruk. Mohon maafkan mereka. Dong Tianchen buru-buru menjelaskan. Anggota keluarga. Ketika para anggota legion Dewa Kematian mendengar ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Mereka selalu penasaran dengan identitas dan latar belakang inner demons. Itu benar. Anggota keluarga mereka. Dong Tianchen mengangguk. Tampaknya identitas keduanya telah diselidiki. Dong Yiming bergumam dalam hatinya. Dia menatap Dong Tianchen dan bertanya, siapa yang membunuh mereka? Qin Fei Yang dan yang lainnya? Jika mereka benar-benar dibunuh oleh Qin Fei Yang dan yang lainnya, mereka tidak akan kembali ke dinasti tengah. Dong Tianchen tersenyum pahit. Lalu siapa yang membunuh mereka? Beraninya mereka menyentuh orang-orang dinasti tengah. Apakah mereka sedang mencari kematian? Dong Yiming berkata dengan marah. Mereka benar-benar sedang mencari kematian. Para setan dalam menatap Dong Yiming dan tertawa sinis. Mengapa kamu menatapku? Dong Yiming panik saat melihat mata merah para iblis dalam. Orang yang membunuh anggota keluarga mereka. Dong Tianchen menghela nafas dalam-dalam dan menatap Dong Yiming. Itu pemimpinmu, Dong Qing Yuan. Apa? Dong Yiming menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin. Pasukan Dewa Kematian lainnya pun tak percaya. Dong Qing Yuan adalah pemimpin pasukan Dewa Kematian dan Aju dan terpercaya raja. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Ceritanya panjang. Dong Tianchen menghela nafas. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada kesalahpahaman? Seseorang bertanya. Mereka telah berangkat ke empat benua besar sebelum Dong Qing Yuan meledakan dirinya sendiri. Oleh karena itu, meskipun jiwa Dong Qing Yuan masih berada di dinasti tengah, dia tidak akan mengetahui hal ini. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Dong Qing Yuan harus mati. Bahkan Kaisar pun tidak bisa menyelamatkannya. Setan dalam berbicara. Dong Yiming dan yang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Jadi mereka kembali ke dinasti tengah untuk membunuh pemimpinnya. Tunggu. Bukankah pemimpinnya ada di empat benua besar? Tiba-tiba, Dong Yiming mengerutkan kening. Mengapa Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng kembali ke dinasti tengah untuk membunuhnya? Sepertinya kamu juga tidak tahu bahwa Dong Qing Yuan meninggalkan jiwanya di dinasti tengah. Setan dalam mencibir. Ini. Sekelompok orang itu saling memandang. Pemimpin mereka telah meninggalkan jiwa ilahinya di dinasti tengah. Bagaimana bisa seorang pemimpin melakukan hal yang begitu memalukan dan tidak bermartabat? Anda pasti terkejut. Pemimpin terhormat dari pasukan Dewa Kematian sebenarnya adalah seorang pengecut. Setan-setan dalam diri tertawa meremehkan. Anda. Dong Yiming sangat marah. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, sebagai bawahan, dia tidak akan membiarkan siapapun mempermalukan tuannya seperti ini. Bagaimana dengan saya? Saya tidak yakin. Menurutku kalian semua adalah serigala dari suku yang sama dengannya karena kalian semua dilatih olehnya. Setan dalam melirik ke arah sekelompok orang, matanya penuh dengan ejekan. Meskipun kamu kehilangan keluarga, jangan pergi terlalu jauh. Seseorang berkata dengan marah. Terlalu jauh. Ketika Dong King Yuan membunuh keluarga ku, apakah dia tidak memikirkan apakah dia bertindak terlalu jauh? Setan dalam diri meraung dengan aura yang menguasai. Saya percaya bahwa pemimpin tidak akan membunuh keluarga Anda tanpa alasan. Pasti ada alasannya. Mungkin ada yang salah dengan keluarga Anda. Dong Yiming berkata dengan suara yang dalam. Katakan lagi. Para iblis dalam mengepalkan tangannya dan menatap Dong Yiming bagaikan seekor binatang buas. Dong Yiming merasa sedikit bersalah. Aura setan dalam terlalu kuat, terutama tekanan tak kasat mata yang mereka pancarkan. Komandan senior, Anda benar-benar salah paham terhadap Lu Yuntian. Ini semua kesalahan Dong King Yuan dan Dong Laifu. Mereka hanya korban yang tidak bersalah. Dong Tian Chen menghela nafas. Jelaskan. Dong Yiming mengerutkan kening. Mata Lu Jiajin berbinar. Ia menatap sekelompok orang itu dan berkata, Jangan terburu-buru. Kami akan pergi dulu. Selain itu, saya sarankan kalian untuk tidak melangkah ke empat benua besar untuk saat ini. Setelah itu, mereka berdua melewati Dong Yiming dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Melihat sikap arogan mereka berdua, sekelompok orang dari pasukan Dewa Kematian terbakar amarah. Apakah ini sikap seorang junior? Dong Yiming menarik nafas dalam-dalam dan menatap Dong Tian Chen. Ceritakan padaku detailnya. Dong Tian Chen menganggup dan menceritakan kepadanya bagaimana Dong King Yuan dan Dong Laifu memasang jebakan untuk menjebakkin Fei Yang dan yang lainnya, dan bagaimana mereka memanfaatkan setan dalam dan Lu Jiajin. Ini. Enam ribu orang pasukan Dewa Kematian menatap Dong Tian Chen dengan mulut menganga. Mereka tidak pernah berpikir. Itulah kebenaran masalahnya. Jika Dong Tian Chen tidak mengatakannya sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa Dong King Yuan akan melakukan hal seperti itu. Lalu apa maksud Lu Yun Feng dengan kalimat itu? Dong Yiming bertanya. Apa yang dia katakan? Dong Tian Chen curiga. Dia berkata sebaiknya kita tidak melangkah keempat benua besar untuk saat ini. Kata Dong Yiming. Dia mengatakan itu demi kebaikanmu sendiri. Karena Dong King Yuan, orang-orang dari tiga ras membenci dinasti Tengah sampai ke akar-akarnya. Dong King Yuan bahkan mengatakan di depan umum bahwa dinasti Tengah telah menggunakan tiga ras sebagai umpan meriam. Pikirkanlah, apa yang akan Anda pikirkan jika Anda dan saya berada di posisinya? Dong Tian Chen menghela nafas. Dia mengatakan sesuatu seperti itu. Dia gila. Dong Yiming terkejut. Menurutku dia gila. Dia terlalu sombong. Meskipun dinasti Tengah lebih unggul dari empat benua besar, dia tidak perlu mengatakan itu. Bahkan Kaisar pun tidak akan berani mengatakan hal seperti itu, apalagi dia. Dong Ping mendengus. Bodoh, bodoh. Dong Yiming menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dalam kesannya, Dong King Yuan adalah orang yang memiliki rasa kesopanan. Mengapa dia menjadi begitu tidak bijaksana setelah datang ke empat benua besar? Jika Kaisar mendengar tentang ini, dia tidak akan membiarkan Dong King Yuan pergi begitu saja. Sekarang kerajaan ilahi diserbu oleh Qin Fei Yang dan yang lainnya, apa yang paling mereka butuhkan adalah persatuan. Sekarang Dong King Yuan telah membuat keributan seperti itu, kerajaan ilahi telah runtuh. Pada saat itu, banyak orang berteriak dengan marah bahwa mereka ingin memberontak terhadap dinasti Tengah. Jika Anda memasuki empat benua besar sekarang, Anda akan dikutuk oleh tiga ras dan bahkan dipukuli. Kata Dong Tian Chen. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar harus kembali? Seseorang mengerutkan kening. Saya khawatir kita harus melaporkannya kepada Kaisar terlebih dahulu. Juga, Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng pasti akan membalas dendam dengan Dong King Yuan saat mereka kembali ke dinasti Tengah. Saat itu, dinasti Tengah akan kacau balau karena mereka. Dong Tian Chen khawatir. Dong Yiming menganggup dan berkata, itu benar. Dengan kebencian yang begitu dalam dan kepribadian mereka, mereka tidak akan melepaskannya sampai mereka membunuh Dong King Yuan. Pokoknya, ini saran kami. Terserah kamu mau pergi ke empat benua besar atau tidak. Kata Dong Tian Chen. Dia tidak mengulur waktu demi Qin Fei Yang. Dia hanya menyatakan fakta. Dalam situasi saat ini, jika orang-orang dinasti tengah menginjakan kaki di empat benua besar lagi, mereka pasti akan menjadi sasaran kemarahan miliaran orang di empat benua besar. Meskipun pasukan Dewa Kematian sangat kuat dan tidak takut pada orang-orang di empat benua besar, terkadang mereka harus mempertimbangkan konsekuensinya. Orang-orang di empat benua besar adalah bagian dari kerajaan ilahi. Kalau mereka berselisih sepenuhnya dan bahkan memberontak, mereka tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya saat Kaisar menyelidikinya. Komandan, apakah kita kembali dulu? Seseorang bertanya. Dong Yiming berpikir sejenak, lalu menoleh ke orang-orang di belakangnya dan berkata, bagaimana kalau begini? Sepuluh dari kalian tinggal di sini dan sisanya kembali dulu. Jika Lu Yun Tian dan yang lainnya benar-benar membuat keributan, kamu bisa keluar dan menghentikan mereka. Lagipula, Lu Yun Tian memiliki tubuh sejati Raja Iblis dan hukum kehidupan dan kematian. Dia dapat dengan mudah mengalahkan tiga ribu ahli dengan kehendak surga. Adapun Lu Yun Feng, dia juga memiliki mata kekosongan. Jika mereka benar-benar membuat keributan, akibatnya tidak terbayangkan. Sepuluh orang yang tersisa akan mengikutiku ke empat benua besar dan diam-diam menyelidiki situasi terkini di empat benua besar sehingga kita dapat bersiap. Dong Yiming benar. Iblis dalam memiliki tubuh sejati Raja Iblis dan dapat memanggil tiga ribu tubuh sejati. Kekuatan tempurnya sendiri setara dengan tiga orang dari pasukan Dewa Kematian. Ditambah dengan hukum hidup dan matinya, itu adalah situasi yang sepenuhnya sepihak. Jadi, sekalipun dinasti tengah mempunyai kemampuan untuk menekan setan dalam, mereka tetap harus membayar harga yang mahal. Lalu ada Lu Jia Jin. Mata kekosongan dapat membuat makna mendalam yang utama menjadi tidak efektif. Bahkan pasukan Dewa Kematian tidak dapat berbuat apa-apa terhadap metode yang menentang surga tersebut. Jadi, selama sesuatu yang berhubungan dengan setan dalam terjadi, mereka harus waspada 120% dan menanganinya dengan serius. Inilah status dan kekuatan pencegah kedua pihak saat ini. Tidak ada yang berani mengabaikan mereka. Oke. Kalau begitu, berhati-hatilah. Seorang pria parubaya berjubah hitam menatap Dong Yiming dan memperingatkan. Jangan khawatir, aku tidak akan muncul. Aku hanya akan mengamati dalam kegelapan. Dong Yiming tersenyum. Oke. Ayo pergi. Pria parubaya berjubah hitam melambaikan tangannya. Kelompok besar itu segera mengikuti Dong Tian Chen dan dua lainnya dan menuju ke arah setan dalam dan Lu Jia Jin. Lu Jia Jin dan iblis dalam belum pergi jauh. Mereka berbalik dan melihat ke belakang. Apa yang dilakukan Dong Yiming dengan sepuluh orang itu? Setan dalam mengerutkan kening. Siapa peduli. Asalkan rombongan besar itu tidak pergi ke empat benua besar. Lu Jia Jin tersenyum tipis. Qin Fei yang dapat dengan mudah membunuh Dong Yiming dan sebelas orang lainnya. Para iblis dalam tertawa diam-diam. Ngomong-ngomong, Dong Tian Chen dan dua lainnya telah banyak membantu kita. Jika enam ribu orang ini benar-benar pergi ke empat benua besar, itu akan menjadi masalah bagi Qin Fei yang dan yang lainnya. Seperti yang diharapkan. Aku tidak banyak bicara sebelumnya karena aku ingin mereka bertiga yang mengatakannya untukku. Karena akan lebih jujur jika mereka bertiga mengatakannya, dan Dong Yiming dan yang lainnya tidak akan curiga. Bagaimanapun, mereka bertiga adalah keturunan langsung dari dinasti tengah. Pendeknya. Perkataan yang diucapkan Lu Jia Jin kepada Dong Yiming sebelum dia pergi bagaikan sumbu. Entah itu pertanyaan Dong Yiming atau jawaban mereka bertiga, semuanya ada dalam perhitungannya. 4307. Beberapa hari berlalu. Di pagi hari, matahari bersinar cerah. Qin Fei yang menemani bos Ji saat mereka duduk di tepi sungai dan memancing. Melihat permukaan air yang tenang, Qin Fei yang tiba-tiba tersenyum. Apa yang membuatmu tersenyum? Bos Ji bertanya sambil tersenyum. Iblis dalam dan sepupu besar telah memasuki dinasti tengah. Qin Fei yang tersenyum tipis. Bagaimana kamu tahu? Bos Ji terkejut. Dalam beberapa hari terakhir, Qin Fei yang telah berada di bawah kelopak matanya sepanjang waktu dan tidak pernah pergi. Karena aku punya koneksi telepati dengan iblis batin dan bisa merasakan kehadiran satu sama lain. Beberapa waktu lalu, koneksi di antara kita tiba-tiba terputus. Ini berarti dia sudah memasuki dinasti tengah. Qin Fei yang tersenyum. Begitulah kenyataannya. Bos Ji tiba-tiba mengerti. Hubungan antara setan dalam dan tubuh asli sungguh aneh. Namun, Qin Fei yang tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mengerutkan kening. Ada apa? Bos Ji menatapnya dengan bingung. Apakah mereka bertemu dengan pasukan utama dinasti tengah di tengah jalan? Jika memang begitu, apakah pasukan utama mengikuti kembali setan dalam? Kita tidak bisa mengabaikan hal ini. Mata Qin Fei yang berkedip. Jika pasukan utama tidak kembali ke dinasti tengah, maka dia harus bersiap sepenuhnya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan batu suara dewa. Berdengung. Segera. Sebuah bayangan muncul. Itu adalah Ji Yun Hai. Senior. Qin Fei yang berdiri dan membungkuk. Kamu menyanjungku, kamu menyanjungku. Ji Yun Hai buru-buru melambaikan tangannya. Kamu sudah senior, kenapa kamu tidak berani? Lagi pula, kau sekarang adalah penjabat patriar klan naga ilahi emas ungu. Jangan bertindak seperti seorang pengecut. Bos Ji melihat penampilan Ji Yun Hai dan langsung menegurnya dengan marah. Kakek ada di sini juga. Ekspresi Ji Yun Hai berubah. Ya. Qin Fei yang memutar batu suara dewa sedikit dan Bos Ji muncul di depan Ji Yun Hai. Kakek. Ji Yun Hai buru-buru membungkuk. Tidak berguna. Bos Ji mendengus dingin dan berbalik melihat pelampung di air. Ji Yun Hai tersenyum malu. Melihat Qin Fei yang, dia bertanya, Kapan kamu pergi ke desa? Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Setelah kita berpisah di Gunung Seribu Phoenix hari itu, kita datang ke desa. Kita telah tinggal di sini selama ini. Jadi begitu. Ji Yun Hai menganggup menyadari. Wajah Bos Ji dingin. Dia tidak melihat Ji Yun Hai dan berkata, Mendengar ini, apakah kamu tidak merasa malu? Ah. Ji Yun Hai menatap Bos Ji dengan curiga. Apa maksudnya dengan itu? Dia sama sekali tidak dapat memahaminya. Sepertinya kamu tidak memiliki kesadaran. Baiklah, aku tidak mau repot-repot bicara omong kosong denganmu. Bos Ji menggelengkan kepalanya karena kecewa. Ji Yun Hai kebingungan bagaikan seorang biksu. Sepertinya dia tidak memprovokasi lelaki tua ini selama kurun waktu ini. Qin Fei yang menatap Bos Ji dan tersenyum. Kakek Buyut, aku akan berbicara dengannya secara pribadi. Pergi-pergi. Agar aku tidak merasa terganggu. Bos Ji melambaikan tangannya. Qin Fei yang membawa batu transmisi suara ilahi dan memasuki kebun teh di dunia kura-kura hitam. Apa yang terjadi dengan orang tua itu? Ji Yun Hai akhirnya berani menanyakan alasannya. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Kakek Buyut hanya ingin mengatakan bahwa kamu tidak sering datang mengunjungi mereka. Jadi begitulah yang terjadi. Jadi dia bisa saja mengatakannya. Mengapa bertele-tele? Ji Yun Hai tidak berdaya. Anda tidak bisa menyalahkan Kakek Buyut atas hal ini. Kamu dan Raja tidak seharusnya membicarakannya. Lagipula, kamu sibuk dengan pekerjaan. Tetapi bukankah Ryuko dan Ji Sao Yi seharusnya sering berkunjung? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Ji Yun Hai terdiam beberapa saat dan mendesah. Sejujurnya, aku juga sudah memberitahu Sao Yi. Namun karena mata takdir dicuri, dia jadi marah. Jadi. Pada titik ini, Ji Yun Hai tidak dapat melanjutkan. Dia hanya bisa menghela nafas. Qin Fei yang mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia belum menyadari kesalahannya. Jika dia mengalahkan Dong Seng Yang dalam ujian hari itu, saya yakin Dong Seng Yang tidak akan mengeluh tentang hal itu. Mungkin itulah perbedaan antara kita. Jangan kita bicarakan hal ini. Ji Yun Hai melambaikan tangannya dan bertanya, mengapa kamu mengirimiku pesan? Ya. Qin Fei yang menganggup dan berkata, kirim seseorang ke pintu masuk laut terlarang dan bantu aku mengawasi dinasti tengah. Mengawasi dinasti tengah? Ji Yun Hai terkejut. Itu benar. Ada beberapa hal yang harus kita waspadai. Sebagian besar pasukan dinasti tengah mungkin sudah memasuki laut terlarang. Jika iblis dalam dan sepupunya tidak dapat membujuk mereka untuk kembali, maka kita harus bersiap sepenuhnya. Jadi, kirim seseorang untuk mengawasi pintu masuk laut terlarang. Dengan begitu, jika mereka benar-benar datang ke empat benua besar, maka kita bisa langsung tahu keberadaan mereka. Tapi ingat, Anda harus menemukan beberapa orang pintar. Jangan biarkan mereka menemukan Anda. Qin Fei yang mengingatkan. Dipahami. Ji Yun Hai mengangguk. Baiklah. Beritahu aku segera jika Anda punya berita. Qin Fei yang tersenyum. Ya. Kebetulan, saya juga punya sesuatu untuk dikatakan. Terakhir kali di Gunung Seribu Phoenix, bukankah aku bilang bahwa aku akan menunjukkan kartuku kepada supremasi ketiga ras? Saat ini, Raja Ilahi, supremasi ras manusia, dan aku telah mengamati mereka secara diam-diam. Melihat ketidakpuasan mereka terhadap dinasti tengah semakin kuat, saya pikir sudah waktunya untuk mengeluarkan kartu saya dan menjelaskan semuanya kepada mereka. Kata Ji Yun Hai. Taruh kartuku. Qin Fei yang merenung sejenak dan menatap Ji Yun Hai. Bagaimana kalau begini? Cari waktu dan bawa mereka ke desa. Kita akan membuka kartu kita di depan sekelompok orang tua. Itu benar. Orang-orang tua ini sangat dihormati. Dengan mereka yang memimpin, masalah ini pasti akan lebih mudah. Mata Ji Yun Hai berbinar. Iya. Selain itu, para supremasi ini bukan orang bodoh. Alasan mengapa mereka berani menentang dinasti tengah adalah karena mereka masih belum mengetahui dasar dari dinasti tengah. Jika kita beritahu mereka, mungkin mereka punya pikiran lain. Jadi, kita tidak bisa gegabuh dalam masalah ini. Qin Fei yang mengingatkan. Saya mengerti. Bagaimanapun juga, jika kita salah langkah di kemudian hari, tubuh kita pasti akan hancur. Ji Yun Hai mengangguk. Lalu, apakah kamu menyesalinya sekarang? Qin Fei yang bertanya sambil tersenyum. Menyesali. Ji Yun Hai tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jangan lihat kekuatanku, aku tidak pernah menyesali keputusan yang telah kubuat. Terlebih lagi, dinasti tengah sudah bertindak terlalu jauh. Jika kita tidak melawan sekarang, yang menanti kita adalah kehancuran. Lalu, apa yang kau lakukan pada wilayah awan langit dan raka raja neter saat itu, apakah kau tidak menyesalinya? Qin Fei yang bertanya. Ji Yun Hai terdiam. Tidak ada salahnya mengatakannya. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Saya tidak menyesalinya. Bagaimanapun, pada saat itu, kita melayani Tuhan yang berbeda. Tentu saja, jika ada kesempatan di masa depan untuk menebusnya, saya akan berusaha sebaik mungkin. Tapi aku menebusnya bukan karena rasa bersalah di hatiku, tapi karena aku ingin menyelesaikan dendam antara Mat Man dan aku. Kata Ji Yun Hai. Qin Fei yang menatap Ji Yun Hai dengan saksama. Dia orang yang sangat berkarakter. Dia berkata sambil tersenyum, kamu dan kakak senior sudah membicarakan masalah ini, cepatlah dan atur. Oke. Ji Yun Hai mengangguk. Bayangan itu cepat menghilang. Qin Fei yang juga meninggalkan domain penyu hitam dan kembali ke sungai. Selesai. Bos Ji bertanya. Iya. Qin Fei yang mengangguk, lalu duduk di bangku kecil, mengambil joran pancing yang ditancapkan ke tanah, dan berkata sambil tersenyum, semoga kali ini, saya tidak akan menangkap ikan besar lagi. Siapa tahu? Bos Ji terkekeh. Dalam sekejap mata. Sebulan telah berlalu. Di pintu masuk lautan tabu, sebelah sosok menerobos udara bagaikan kilat. Ini benua timur. Setelah meninggalkan tabu Ocean, kesebelas orang itu berhenti di atas lautan dan mengamati lautan di depan mereka, mata mereka penuh dengan rasa ingin tahu. Itu Dong Yiming dan kelompoknya. Ini adalah pertama kalinya mereka datang ke empat benua besar, jadi segala sesuatunya di sini sangat baru bagi mereka. Setelah beberapa saat, Dong Yiming mengalihkan pandangannya dan menatap ke sepuluh orang itu. Ingat, tanpa perintahku, kalian tidak boleh membuat masalah. Selain itu, mulai saat ini, kalian harus mengubah penampilan dan menyembunyikan identitas kalian. Kalian sama sekali tidak boleh mengungkap identitas kami. Iya, komandan. Ke sepuluh orang itu menjawab dengan hormat. Kesebelas orang itu mengubah penampilan mereka, mengenakan pakaian orang biasa, dan segera pergi. Namun mereka tidak tahu. Setelah mereka pergi, dua lelaki tua diam-diam muncul dari laut di bawah. Komandan. Komandan apa? Salah satu lelaki tua itu mengerutkan kening. Aku tidak tahu. Namun, Patriark yang bertindak ini memiliki beberapa pandangan ke depan. Seperti yang diharapkan, dinasti tengah mengirim orang keempat benua besar lagi. Orang tua satunya mencibir. Sejujurnya, penampilan Ji Yunhai memang mengejutkan. Dulu saya pikir dia orang yang sangat biasa-biasa saja. Apakah bercanda, bagaimana dia bisa menjadi biasa-biasa saja sebagai saudara raja? Hanya saja dia tidak sempat menunjukkan kekuatannya karena Tuhan surgawi. Tapi apapun yang terjadi, penguasa surgawi tidak bisa mati sia-sia. Dinasti tengah harus membayar harganya untuk ini. Mari kita kembali dan segera melapor. Niat membunuh terpancar di mata mereka, lalu mereka membuka lorong ruang waktu dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Di malam hari. Di desa. Bos Ji dan sekelompok lelaki tua duduk di pintu masuk desa, minum teh. Ada banyak bangku kayu kecil di sampingnya. Master Ji menoleh ke arah Kinfei Yang dan dua orang lainnya dan berkata sambil tersenyum, mereka seharusnya segera tiba. Apakah kalian ingin pergi dulu? Mereka di sini untuk menunjukkan kartu mereka. Apakah ada kebutuhan untuk pergi? Frenzy melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Bos Ji berkata, mengapa kita tidak meninggalkan mereka sebentar dan melihat bagaimana sikap mereka? Oke. Kinfei Yang menganggup dan membawa Frenzy dan White Eye Wolf yang enggan masuk ke rumah Bos Ji. Kemudian, mereka menyembunyikan kehadiran mereka dan diam-diam melihat keluar jendela di pintu masuk desa. Perlahan-lahan. Langitnya gelap gulita. Api unggun dinyalakan di pintu masuk desa, menerangi langit malam. Berdengung. Tiba-tiba. Tiga lintasan ruang waktu muncul di langit satu demi satu. Raja, Raja Dewa, dan para Dewa tertinggi dari umat manusia memimpin Ji Yunhai dan para Dewa tertinggi lainnya keluar dari lorong ruang waktu. Kecuali tiga Dewa tertinggi umat manusia dan sepuluh Dewa tertinggi umat Dewa, semua orang hadir. Sekelompok orang saling memandang dan tersenyum. Mereka mendarat di pintu masuk desa dan membungkuk kepada sekelompok orang tua. Bos Ji dan para tetua lainnya semuanya adalah senior dari era sebelumnya. Mereka sudah menjadi junior. Selain itu, Bos Ji dan yang lainnya telah mencapai puncak kekuatan mereka. Oleh karena itu, mereka harus diperlakukan dengan hormat, baik untuk alasan publik maupun pribadi. 4308. Mereka semua ada di sini. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Lagi pula, kalian semua adalah tokoh penting generasi saat ini. Kalau orang lain melihat kalian, bukankah mereka akan menertawakan kalian? Tempat kami sederhana dan kasar. Kamu bisa duduk saja di sini. Bos Ji tertawa serak. Orang besar macam apa kita ini? Di hadapanmu, kami hanyalah anak-anak nakal yang tak berguna. Sang Raja tersenyum menyanjung. Berhentilah menyanjungku. Bos Ji melotot padanya. Hah! Sang Raja tertawa datar. Yang lainnya tersenyum satu sama lain dan duduk di sekitar api unggun. Dulu mereka sangat takut pada orang-orang tua ini, tetapi sekarang setelah mereka berkontak dengan mereka, mereka mendapati bahwa mereka cukup ramah. Master Jijiu langsung ke inti persoalan dan bertanya, bagaimana situasi di tiga benua akhir-akhir ini. Sangat buruk. Mendengar hal ini, Sang Raja, Sang Raja Ilahi, dan Sang Makhluk Tertinggi Ras Manusia semuanya tampak khawatir. Apa itu? Jijiu mengerutkan kening. Sejak insiden Dong Qingyuan, kebencian dan rasa jijik kami terhadap dinasti Tengah semakin kuat dari hari ke hari. Aku bahkan mendengar bahwa beberapa dari kami diam-diam telah membentuk aliansi melawan dinasti Tengah. Kata Raja. Itu hal yang baik. Yang Mulia Agung dari Klan Naga Ilahi Ungu Emas berbicara. Bagaimana ini bisa menjadi hal yang baik? Tahukah kau apa yang akan terjadi jika dinasti Tengah mengetahui hal ini? Kata Sang Raja dengan marah. Yang Mulia. Jangan bilang kau masih bekerja untuk dinasti Tengah dan penguasa tertinggi. Seperti yang dikatakan Qin Fei yang hari itu di kota Qingtian, jika memang demikian, maka kamu setia secara membabi buta. Dewa Naga Emas Ungu melotot marah ke arah Raja. Yang Mulia, sikap macam apa ini? Apakah kau ingin melibatkan seluruh Klan Naga Ilahi Ungu Emas kita? Ji Yunhai menegur. Aku tidak melakukannya. Tidak hanya itu, aku melakukannya demi kebaikan Klan Naga Ilahi Ungu Emas. Dinasti Pusat dan penguasa tertinggi tidak lagi sepadan dengan nyawa kita. Lagi pula, Raja Surgawi tidak mungkin mati dengan tidak adil. Jika kau masih keras kepala, aku yakin Raja Surgawi tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Naga Emas Ungu menutup matanya karena kesakitan dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Alisnya dipenuhi kebencian. Sembilan Yang Mulia lainnya dari Klan Naga Ilahi Ungu Emas juga berdiri di sisi Yang Mulia Agung. Yang Mulia Klan Manusia memandang Raja dan Yang lainnya. Setelah merenung cukup lama, dia menghela nafas dan berkata, saya telah memikirkan masalah ini selama beberapa hari terakhir. Bisa dibilang saya tidak bisa tidur di malam hari. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Yang Mulia Klan Manusia. Saya berpikir, mengapa kita melindungi Kerajaan Ilahi dan bekerja keras untuk Tuhan? Akhirnya, aku mendapat jawaban di hatiku. Alasan kami melindungi Kerajaan Ilahi sebenarnya adalah untuk melindungi rakyat kami. Kami berharap mereka dapat terus hidup bahagia. Bekerja untuk Hegemon sebenarnya sama saja dengan bekerja untuk nasib ketiga ras kita. Tetapi sekarang, martabat orang-orang di bawah sedang diinjak-injak. Nasib tiga suku besar juga terancam. Itulah sebabnya saya pribadi merasa bahwa kita tidak bisa lagi tinggal diam. Kita harus bangkit dan melawan. Kita tidak boleh menyanyiakan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat kepada kita. Yang Mulia Klan Manusia begitu murka hingga ia hampir meraungkan kalimat terakhirnya. Itu benar. Jika kita tetap diam sekarang, kita tidak berhak untuk terus berada dalam posisi ini. Kita tidak berhak untuk membuat orang-orang percaya kepada kita dan menghormati kita. Yang Mulia Agung Klan Dewa pun ikut berbicara. Raja, Raja Ilahi, dan para Autark saling bertukar pandang. Senyum samar terpancar di mata mereka. Situasinya lebih baik dari yang mereka harapkan. Jijiu mengamati kelompok itu, lalu melihat ke arah Yang Mulia dari Klan Manusia dan Klan Dewa. Dia bertanya, apakah kalian semua berpikiran sama? Ya. Semua orang mengangguk. Permusuhan terhadap dinasti tengah di mata mereka datang dari lubuk hati mereka. Tetapi pernahkah kau berpikir tentang bagaimana kita harus menghadapi balas dendam dinasti tengah jika kita benar-benar melawan? Jijiu bertanya. Yang Mulia Klan Dewa meraung, aku tidak percaya bahwa kekuatan gabungan dari tiga ras kita tidak dapat melawan dinasti tengah. Raja menghela nafas. Kita benar-benar tidak bisa melawan dinasti tengah. Tahukah kamu berapa banyak ahli di dinasti tengah yang memiliki kehendak surga? Aku tidak tahu. Yang Mulia Klan Dewa menggelengkan kepalanya. Para Yang Mulia lainnya juga tampak ragu. Biar aku beritahu kamu. Sejauh yang aku tahu, tidak kurang dari lima ribu orang di dinasti tengah yang memiliki kehendak surga. Kata Sang Raja. Apa? Sebanyak itu. Mata Yang Mulia bergetar. Itu di luar imajinasi mereka. Jumlah total yang mulia dari ketiga ras mereka bahkan tidak melebihi seratus. Bagaimana mereka bisa melawan dinasti tengah dengan jumlah orang yang begitu sedikit? Hanya itu yang kami ketahui. Konon, Kaisar punya pasukan pemanen. Anggota pasukan ini semuanya adalah ahli yang memiliki kehendak surga. Tidak seorang pun tahu jumlah pastinya, tetapi bisa jadi lebih dari lima ribu, sepuluh ribu, atau bahkan lebih. Jika kita benar-benar melawan, bagaimana kita akan melawan mereka? Saya khawatir bahkan jika kita mengorbankan nyawa kita, itu tidak akan cukup. Sang Raja mendesah. Para Yang Mulia terdiam. Ini adalah angka yang membuat mereka putus asa. Apakah kita akan menerima penghinaan ini begitu saja? Apakah kita akan membiarkan nasib ketiga ras kita berada di tangan orang lain? Dan kematian penguasa surgawi. Apakah kita akan membiarkannya mati sia-sia? Mata Para Yang Mulia Rasnaga Ilahi Emas Ungu dipenuhi amarah dan kengganan. Raja menarik nafas dalam-dalam dan menatap Para Yang Mulia. Berikan jawaban yang tegas. Apakah kalian benar-benar ingin melawan? Para Yang Mulia saling memandang dan berkata serempak. Ya, kita harus berjuang demi nasib kita. Tidak menyesal. Raja bertanya lagi. Tidak ada penyesalan. Kelompok Yang Mulia berbicara dengan tegas. Baiklah. Raja menganggup dan tersenyum dingin. Selama kamu bersikap seperti ini, aku punya cara untuk melawan dinas di tengah. Cara apa? Para Yang Mulia menatap Raja dengan penuh harap. Raja memandang Bos Ji dan yang lainnya. Bos Ji mengerti. Dia menoleh ke arah rumah dan berkata, keluarlah. Hem. Yang Mulia mendongak. Saat pintu terbuka, tiga sosok yang dikenalnya muncul di garis pandangan mereka. Apa yang kamu lakukan di sini? Para Yang Mulia berdiri dan menatap Kinfei Yang dan yang lainnya dengan kaget. Saya mengundang mereka ke sini. Kata Sang Raja. Mengapa kamu melakukan hal itu? Apakah kamu lupa bahwa kematian penguasa surgawi juga ada hubungannya dengan mereka? Para Yang Mulia Ras Naga Emas Umu Ilahi sangat marah. Tenang. Sang Raja melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar mereka duduk. Para Yang Mulia menahan amarah dan niat membunuh mereka dan kembali ke tempat duduk mereka. Kinfei Yang dan yang lainnya juga berjalan mendekat. Kita semua teman lama. Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Yang Mulia mencibir. Siapa teman lamamu? Serigala bermata putih itu mendesah. Sepertinya kami tidak diterima di sini. Sungguh menyedihkan. Kami datang untuk membantumu, tetapi kamu malah memutar matamu ke arah kami. Jangan menangis air mata buaya. Meskipun kami siap melawan dinasti tengah, kami tidak pernah berpikir untuk bekerja sama denganmu. Seseorang mengejek. Bisakah kamu berurusan dengan dinasti tengah jika kamu tidak bekerja sama dengan kami? Bukannya aku meremehkanmu, tapi meskipun kau memerintah semua orang dari tiga ras, itu tidak akan cukup untuk menghadapi dinasti tengah. Wajah si orang gila penuh dengan penghinaan. Anda. Para Yang Mulia berdiri lagi dan melotot ke arah orang gila. Anda tidak suka mendengar kebenaran. Jika Anda ingin mengendalikan nasib Anda sendiri dan melindungi rakyat Anda, Anda harus bekerja sama dengan kami. Tidak ada pilihan lain. Si gila mencibir dan mengeluarkan sebotol anggur suci. Ia berjalan ke api unggun dan duduk di tanah, meminumnya dengan gembira. Raja, Raja Dewa, dan Zizun, lihatlah sikapnya. Semua orang menatap ketiga yang mulia dengan marah. Tenang, tenang. Saya yang memanggil mereka ke sini. Raja Ilahi dan Zizun juga mengetahui hal ini dan menyetujuinya. Jika kita ingin melawan, saya pikir perlu bekerja sama dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Kata Sang Raja. Tetapi apakah Anda sudah lupa apa yang telah mereka lakukan pada ketiga ras tersebut selama bertahun-tahun? Naga Ilahi Emas Ungu mengerutkan kening. Kalau begitu katakan padaku, apa yang telah mereka lakukan pada ketiga ras itu? Sang Raja bertanya sambil tersenyum. Bukankah mereka sudah berbuat cukup banyak? Mereka membunuh para jenius dari tiga ras, menghancurkan tiga tempat suci, dan menimbulkan kekacauan di tiga benua. Kata Yang Mulia. Tapi jika dibandingkan dengan ras laut dan ras binatang. Raja bertanya lagi. Ini. Menghadapi pertanyaan ini, Yang Mulia Agung terdiam. Ras laut dan ras binatang langsung musnah. Meskipun ketiga ras itu mengalami beberapa kerugian, dibandingkan dengan ras laut dan ras binatang, kerugian kita masih dianggap kerugian. Kata Sang Raja. Tetapi. Yang Mulia ingin membantah, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan. Karena itu adalah kebenaran. Dibandingkan dengan ras laut dan ras binatang, ketiga ras tersebut jauh lebih beruntung. Sebenarnya, Qin Fei Yang dan yang lainnya telah menunjukkan belas kasihan kepada tiga ras selama bertahun-tahun. Kalau tidak, kita akan mengikuti jejak ras laut dan ras binatang. Zizun dari ras manusia mendesah. Itu benar. Karena itulah kami memutuskan untuk membentuk aliansi dengan mereka. Pokoknya, target mereka adalah dinasti pusat dan penguasa. Musuh dari musuh adalah teman. Terlebih lagi, Qin Fei Yang adalah putri dari Raja dan keturunan Jitianyu. Dengan kata lain, kita berada di pihak yang sama. Jika kita tidak bekerja sama satu sama lain, dengan siapa kita harus bekerja sama? Kata Raja Ilahi. Itu masuk akal, tapi kami sangat membenci mereka. Para Yang Mulia Ras Manusia mengerutkan kening. Baiklah, adik kelas ini ingin bertanya, kebencian yang dalam seperti apa yang kita miliki? Apakah junior ini memusnahkan rasmu atau secara tidak sengaja membunuh orang-orang yang kamu cintai? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum sambil menatap ke arah Yang Mulia Agung Ras Manusia. Ini. Para Yang Mulia Ras Manusia terdiam beberapa saat. Kata-kata, kebencian yang mendalam, seharusnya diucapkan olehku. Karena kebencian di antara kita dimulai saat kau menyerbu alam awan langit. Saat itu, ketika Kerajaan Ilahi menginvasi alam awan langit untuk pertama kalinya, berapa banyak orang yang meninggal secara tragis. Saya khawatir tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa rakyat terjerumus dalam kesengsaraan dan penderitaan. Bahkan seluruh benua pun hancur lebur. Kebencian yang begitu besar, tapi aku bahkan tidak repot-repot berdebat denganmu. Apa yang kalian perdebatkan? Tatapan mata Qin Fei Yang Dingin, dan sekelompok Yang Mulia Terdiam. 4.309 Apa? Tidak ada seorang pun di antara kalian yang akan berbicara. Itu berarti apa yang kami katakan masuk akal. Sejujurnya, dengan kerusakan yang kau sebabkan pada alam awan langit, bahkan jika kami menghancurkanmu sekarang, akan sulit bagimu untuk memaafkan dosa-dosamu. Jadi, kalian seharusnya berterima kasih kepada kami, berterima kasih kepada kami karena telah bermurah hati dan tidak berdebat dengan kalian. Orang gila itu tersenyum dingin. Anda. Para Yang Mulia Melotot ke arah orang gila itu. Meskipun mereka bersalah karena menyerbu alam awan langit, tapi mereka tidak perlu bersikap sombong. Sebenarnya, itu bukan salah kakak senior. Karena kalau kamu tahu jati diri kakak senior yang sebenarnya, kamu akan merasa malu. Kata Qin Fei Yang. Identitas apa? Semua orang curiga. Qin Fei Yang berkata, kakak senior adalah reinkarnasi dari Raja Iblis Darah. Apa? Kamu adalah reinkarnasi dari Raja Iblis Darah. Kelompok Yang Mulia Terkejut. Meskipun mereka semua pernah ke alam awan langit, mereka pernah mendengar nama Raja Iblis Darah. Raja Iblis Darah lah yang memimpin Ras Iblis Darah Keneraka Raja Neter untuk menghentikan Ji Yun Hai. Sekarang kamu bisa mengerti. Kakak senior membencimu sampai ke tulang, tetapi untuk situasi keseluruhan, demi orang-orang di kerajaan ilahi, dia bersedia melepaskan segalanya dan bekerja sama denganmu untuk menghadapi dinasti tengah. Jika kakak senior melakukan ini, itu sudah cukup untuk menunjukkan kebajikan dan kemurahan hatinya. Tapi bagaimana denganmu? Kalian semua jelas-jelas orang yang bersalah dan pantas dihukum, tetapi kalian di sini berbicara tanpa malu-malu tentang kebencian yang mendalam. Bolehkah saya bertanya apakah kalian tidak merasa malu? Perkataan Qin Fei yang bagaikan mutiara, membuat sekelompok yang mulia menundukkan kepala karena malu. Karena kami sudah mengatakannya, kami tidak ingin mengatakan apapun lagi. Anda dapat langsung menyatakan posisi Anda. Jika Anda membentuk aliansi dengan kami, kita akan menjadi kawan di masa depan, saling mengandalkan dan maju bersama. Jika kau tidak membentuk aliansi dengan kami, tentu saja kami tidak akan memperlakukanmu seperti kami memperlakukan ras binatang dan ras laut. Namun, jika kau dalam bahaya, jangan katakan bahwa kami tidak membantumu. Setelah Serigala bermata putih selesai berbicara, dia diam-diam menatap kelompok yang mulia, menunggu keputusan mereka. Kelompok yang mulia ragu-ragu. Ini benar-benar pilihan yang sulit. Jika kalian ingin memberontak terhadap dinasti tengah, kalian harus bekerja sama dengan mereka. Jika tidak, kami pasti akan menentangnya. Masalah ini melibatkan terlalu banyak hal, dan kami tidak bisa mempertaruhkan nasib ketiga ras. Raja, Raja Dewa, dan penguasa tertinggi ras manusia semuanya mengemukakan pendapat mereka satu demi satu. Dewa ras agung mengerutkan kening dan berkata, Maksudmu, jika kamu tidak bekerja sama dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya, kamu akan terus mematuhi dinasti tengah. Tidak buruk. Mereka bertiga mengangguk. Seberapa mampu mereka? Mengapa kalian bertiga begitu percaya diri? Apakah menurutmu kita bisa melawan dinasti tengah dengan keberadaan mereka? Kelompok Supremasi bingung. Mampu. Apakah kamu tidak melihat apa yang mampu mereka lakukan? Jangan bicarakan itu. Bahkan jika kita hanya berbicara tentang misteri pamungkas yang mereka ambil dari binatang laut dan binatang buas, itu seharusnya cukup untuk meningkatkan kekuatan kita dalam waktu singkat. Kata Raja. Kelompok Supremasi saling memandang. Itulah kenyataannya. Yang mulia agung dari klan dewa bertanya, Maksudmu mereka akan memberi kita upanisat tertinggi? Ya. Sang Raja mengangguk. Bagaimana ini mungkin? Apakah mereka akan begitu murah hati? Para Supremasi menggeleng-gelengkan kepala tanda tak percaya. Mengenai masalah ini, Anda benar-benar meremehkan mereka. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, kami tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Bahkan, mereka telah memberi kami upanisat tertinggi. Kata Sang Raja. Apa? Mengapa kita tidak mengetahuinya? Para Supremasi kebingungan. Karena masalah ini terlalu penting dan kamu sudah memahami kehendak Dao Surgawi dan tidak perlu lagi menyatu dengan warisan, kami tidak memberi tahumu. Karena ketulusan mereka pulalah kami memutuskan untuk membentuk aliansi dengan mereka. Sang Raja tersenyum tipis. Dia mengatakan hal itu untuk menghindari masalah. Sebab jika dia mengatakan bahwa mereka telah membentuk aliansi, kaum Supremasi mungkin akan menggunakan imajinasi mereka yang tak terbatas. Bagaimanapun juga, kekuatan citra seseorang cukup mengerikan. Ini. Kelompok Supremasi tercengang. Supremasi kedua dari ras Dewa bertanya, berapa banyak? Ketiga ras kita masing-masing memiliki seribu. Masing-masing memiliki enam upanisat tertinggi dari upanisat tertinggi. Sebanyak delapan belas ribu upanisat tertinggi dari upanisat tertinggi dari upanisat tertinggi. Sang Raja tersenyum tipis. Begitu banyak. Kelompok Supremasi terkejut. Mereka bahkan belum pernah mendengar tentang tiga ribu warisan. Dulu, jika mereka berhasil memperoleh satu atau dua warisan, mereka sudah bisa membakar dupa sebagai ucapan terima kasih kepada para Dewa. Totalnya tiga ribu porsi, konsep macam apa itu? Terlebih lagi, semuanya adalah warisan dari kedalaman terdalam hukum yang terkuat. Jika mereka memanfaatkan warisan ini dengan baik, bukankah tiga ras besar akan mampu menciptakan total lima hingga enam ribu ahli dengan kehendak dao surgawi dalam waktu yang sangat singkat. Dengan cara ini, kekuatan ketiga ras akan langsung melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja mereka akan lebih percaya diri dalam berurusan dengan dinas di tengah. Seniman bela diri tertinggi dari ras manusia menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan keterkejutan di hatinya. Dia menatap Raja dan dua lainnya dan berkata, Jadi, kalian bertiga sudah menerimanya. Bukankah aku akan menjadi orang bodoh jika tidak menerima hadiah sebesar itu? Sang Raja terkekeh. Ya, tentu saja dia harus. Ini adalah keberuntungan yang diantarkan ke depan pintunya. Hanya orang bodoh yang akan menolaknya. Dewa Naga Emas Ungu menoleh ke arah Kinfei Yang dan dua orang lainnya dan berkata, Jika kami berkata bahwa kami tidak ingin bekerja sama denganmu sekarang, Apakah kamu akan mengambil kembali warisan ini? Bagaimana kita bisa mengambil kembali hadiah yang sudah kita berikan? Lagi pula, apapun yang terjadi, aku juga keturunan Ras Naga Emas Ungu. Sudah menjadi kewajibanku untuk membantu Ras Naga Emas Ungu. Adapun Ras Dewa dan Ras Manusia. Raja Ilahi dan Senior tertinggi keduanya adalah orang-orang yang berakal sehat. Aku bersedia memberikan mereka kepada mereka secara cuma-cuma. Kinfei Yang tersenyum tipis. Mendengar hal ini, para supremasi memiliki perasaan campur aduk. Mereka jelas-jelas musuh, tetapi mereka rela memberi demi tiga ras besar. Melihat perilaku mereka saat ini, apa bedanya mereka dengan penjahat. Itu benar-benar membuat mereka merasa malu. Terutama sepuluh supremasi Ras Naga Emas Ungu. Kinfei Yang berkata bahwa dia juga keturunan dari Ras Naga Emas Ungu dan sudah menjadi tugasnya untuk membantu Ras Naga Emas Ungu. Hal ini membuat sepuluh supremasi merasa sangat rumit. Apakah ini karakter Kinfei Yang? Dia adalah contoh klasik dalam membalas kejahatan dengan kebaikan. Para leluhur, apa pendapat kalian tentang masalah ini? Pada akhirnya, sepuluh supremasi memandang Bos Ji dan sekelompok tetua. Tuan Ji Ji terkekeh dan berkata, Tanpa pernyataan kami, apakah Raja berani menerima seribu warisan dari Kinfei Yang? Sepuluh supremasi mengerti. Ternyata mereka telah memperoleh persetujuan dari para leluhur tersebut. Karena para leluhur tua ini pun telah setuju, apalagi yang dapat mereka katakan. Baiklah. Pada akhirnya, sepuluh supremasi menoleh ke arah Kinfei Yang dan berkata, Baiklah, kami akan membentuk aliansi denganmu. Begitu kata-kata itu keluar, entah itu Bos Ji dan sekelompok tetua, Raja dan Ji Yunhai, senyum muncul di wajah mereka. Kinfei Yang juga sama. Patriark, apa yang kamu tertawakan? Mungkinkah Anda sudah tahu tentang ini? Para supremasi agung rasnaga emas ungu memandang Ji Yunhai dengan curiga. Ya, tidak hanya aku tahu, aku juga memperoleh beberapa warisan utama. Sebentar lagi, aku akan mampu memahami kehendak Dao Surgawi. Ji Yunhai mengangguk, tampak sedang dalam suasana hati yang baik. Jadi, hanya kami para yang mulia yang tidak tahu apa-apa. Para supremasi agung tercengang. Kami tidak bermaksud menyembunyikannya dari kalian. Bagaimanapun, ini masalah serius dan kami baru berani mengatakannya setelah kalian mengambil sikap. Bagaimanapun juga, Wu Tua dan mata-mata lainnya adalah pelajaran yang bagus. Ji Yunhai tersenyum. Baiklah. Sepuluh supremasi tersenyum tak berdaya. Melihat bahwa sepuluh supremasi rasnaga ilahi emas ungu telah sepakat, Raja ilahi dan supremasi manusia tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh kebawahan mereka dan bertanya, bagaimana dengan kalian? Supremasi agung ras dewa berkata sambil tersenyum pahit, Jika kita masih tidak setuju sekarang, bukankah kita akan menjadi orang yang tidak berperasaan? Supremasi lainnya mengangguk satu demi satu. Namun, ada sesuatu yang ingin kukatakan terlebih dahulu. Setelah kita membentuk aliansi, kita harus memperlakukan satu sama lain dengan tulus dan tidak bersekongkol melawan satu sama lain di belakang mereka. Akan lebih baik jika kita bisa bersumpah darah. Kata supremasi agung ras dewa. Itu benar. Meskipun sedikit kekanak-kanakan, kita harus bersumpah darah. Dengan cara ini, baik kami maupun Kinfei Yang, kalian semua benar-benar bisa saling percaya. Kata supremasi manusia. Baiklah. Kinfei Yang mengangguk. Kalau begitu, mari kita mulai. Ketika supremasi manusia bangkit, supremasi lainnya pun ikut bangkit. Kinfei Yang, si gila, dan serigala bermata putih pun ikut berdiri. Dengan surga sebagai saksi, hari ini, ras dewa, ras manusia, dan ras naga ilahi emas ungu membentuk aliansi dengan Kinfei Yang dan dua lainnya. Kita akan hidup dan mati bersama, maju dan mundur bersama. Jika ada yang tidak setia, semoga langit dan bumi menghancurkan kita. Begitu dia selesai berbicara, sumpah serapah turun dari langit dan memasuki tengkorak mereka. Batu besar di hati ketiga supremasi akhirnya terangkat. Selama supremasi ini menganggup tanda setuju, pada dasarnya itu adalah hal yang wajar. Kinfei Yang menatap ketiga supremasi itu dan berkata sambil tersenyum, Senior, saya yakin kalian belum membuka gerbang potensi, kan? Tidak. Kita bahkan tidak berani memberitahu mereka tentang warisan itu, apalagi membuka gerbang potensi. Sang Raja menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Gerbang potensi? Apa maksudmu? Kelompok supremasi memandang Kinfei Yang dan Raja dengan heran. Kalian tidak tahu, anak ini bisa memurnikan pil yang bisa membuka gerbang potensi. Dia sudah memberi kita banyak pil terakhir kali. Raja Ilahi, Supremasi, Saudara Kedua, dan orang-orang tua ini semuanya telah membuka gerbang potensi. Sang Raja memandang kelompok supremasi dan tersenyum. Ini. Kelompok supremasi terkejut. Benar-benar ada pil seperti itu di dunia ini. Dia tidak berbohong kepada mereka, kan? Ji Yunhai berdiri dan menanggalkan pakaian di dadanya. Jejak potensial segera muncul di depan semua orang. Sang Raja dan supremasi manusia saling memandang dan juga memperlihatkan jejak potensial mereka. Jika Ji Yunhai adalah satu-satunya yang telah membuka gerbang potensi, mereka tidak akan yakin. Namun, ketiganya memiliki jejak potensi mereka sendiri, jadi tidak perlu meragukannya. Kami orang tua tidak akan melakukan hal kekanak-kanakan seperti itu. Bos Ji tertawa dengan suara serak. Para supremasi memandang sekelompok orang tua itu dan melihat senyum di wajah mereka. Napas mereka tak dapat dicegah untuk menjadi cepat. Siapa yang tidak menginginkan gerbang potensi? 4310. Qin Fei Yang melihat ekspresi kelompok supremasi dan senyum tipis muncul di wajahnya. Dengan lambayan tangannya, pil muncul satu demi satu. Energi pil berbentuk naga bertahan di sekitar mereka dan naik ke udara. Inilah yang telah diinstruksikannya agar dipersiapkan dan Wang Chai sebelumnya. Pil apa? Kelompok supremasi itu mencurigakan. Sebelum Qin Fei Yang sempat berbicara, Ji Yunhai berbicara terlebih dahulu. Ini adalah pil untuk membuka pintu potensi. Ini pil untuk membuka pintu potensi. Kelompok supremasi memandang pil yang mengambang di depan Qin Fei Yang, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Apakah ini nyata? Apakah dia sedang bermain dengan mereka? Raja tersenyum dan berkata, pil-pil ini jelas untukmu. Mengapa kamu tidak berterima kasih kepada Qin Fei Yang? Terima kasih, terima kasih. Kelompok supremasi mengucapkan terima kasih berulang kali kepadanya, tetapi mereka masih memiliki sikap ragu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya lagi, dan senjata dominator tingkat tinggi, Menara Bintang, muncul. Melihat ke arah Menara Bintang, senyum muncul di wajah Raja dan yang lainnya. Menara Bintang, tombak pembunuh Dewa, dan pedang pemusnah langit awalnya adalah senjata dominator tingkat tinggi milik Dewa Naga, Neptunus, dan Yulao, tetapi sekarang semuanya telah jatuh ke tangan Qin Fei Yang dan dua lainnya. Hal ini tidak diragukan lagi meningkatkan kekuatan mereka dengan selisih yang besar. Besiaplah untuk membuka pintu potensi. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Oke. Kelompok supremasi mengangguk. Di bawah bimbingan Qin Fei Yang, sekelompok orang menelan pil potensial satu demi satu. Tekanan Menara Bintang melonjak hebat. Ledakan. Dalam sekejap, kelompok supremasi merasakan sakit yang menyayat hati yang menjalar ke seluruh tubuh mereka, seakan-akan tubuh mereka akan meledak. Tetapi bagaimanapun juga, mereka adalah para ahli yang telah menguasai kehendak Dao Surgawi. Sedikit rasa sakit ini tidak berarti apa-apa baginya. Segera. Suara teredam meledak di tubuh sekelompok orang, seperti guntur. Kemudian. Sinar cahaya ilahi melesat keluar dari dada masing-masing mereka. Mereka menanggalkan pakaian mereka untuk memeriksa, dan memang ada tanda potensial tambahan di dada mereka. Lebih-lebih lagi. Dengan terbukanya pintu potensi, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa hakikat, energi, dan jiwa mereka telah mengalami transformasi besar, seolah-olah mereka telah terlahir kembali. Bisakah itu benar-benar membuka pintu potensi? Suasana menjadi sunyi senyap. Kelompok yang mulia saling memandang. Ini terasa seperti mimpi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ketika mereka sadar kembali, sekelompok orang itu buru-buru berdiri dan menatap Kinfei Yang, menangkupkan tangan mereka dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Kali ini, mereka akhirnya percaya bahwa ada pil yang menentang surga di dunia ini. Sekarang kita sudah menjadi sekutu, tidak perlu lagi bersikap sopan. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Ia kemudian menyiapkan formasi waktu di bawah kaki sekelompok yang mulia. Kemudian, ia terus membuka gerbang potensi kedua. Formasi waktu dibentuk untuk memungkinkan kelompok supremasi memulihkan diri di tengah jalan. Selain itu, ini akan menghemat banyak waktu. Satu momen berlalu. Gerbang potensi kelompok yang mulia semuanya terbuka. Merasakan perubahan pada tubuh mereka, sekelompok orang itu menjadi sangat bersemangat. Karena transformasi semacam ini cukup jelas. Ketika mereka membuka gerbang potensi, mereka mempunyai penampilan mental yang sepenuhnya berbeda dari saat mereka membuka gerbang potensi. Mereka sehat dan bugar, wajah mereka merona, dan mereka tampak jauh lebih muda. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa dengan membentuk aliansi dengan Kinfei Yang dan dua orang lainnya, mereka masih bisa mendapatkan keuntungan seperti itu. Bagi para ahli di level mereka, tidak banyak hal yang layak dikejar karena mereka tidak kekurangan hal-hal tersebut. Jika Anda menginginkan kekuasaan, Anda memiliki kekuasaan, Anda memiliki status. Jika Anda menginginkan kekayaan, Anda memiliki kekayaan. Namun gerbang potensi tidak diragukan lagi adalah salah satunya. Sekarang, kamu seharusnya tidak menyesali pilihanmu sebelumnya, kan? Sang Raja Terkekeh. Tidak, tidak. Sekelompok orang itu buru-buru menggelengkan kepala. Untungnya, mereka membuat pilihan ini. Jika bukan karena gerbang potensi, mereka tidak akan pernah ditakdirkan untuk itu. Selain itu, aku akan memberikan kalian semua hadiah. Kinfei Yang tersenyum sedikit. Hadiah apa lagi? Sekelompok orang itu penuh dengan antisipasi. Kinfei Yang bertanya sambil tersenyum, kalian semua seharusnya hanya menguasai enam hukum terkuat yang paling dalam, kan? Iya. Sekelompok orang itu mengangguk. Kekuatan seperti itu sama dengan anggota tentara Dewa Kematian. Dengan kata lain, senior, kekuatan kalian saat ini hanya setara dengan anggota pasukan Dewa Kematian. Kata Kinfei Yang. Memang, sekelompok orang itu mengerutkan kening. Meskipun mereka sangat kuat di empat benua besar, mereka tidak layak disebutkan di hadapan dinasti tengah. Kalian adalah supremasi dari tiga ras utama, yang mewakili benua barat, benua selatan, dan benua utara, jadi kalian semua masih perlu meningkatkan kekuatan kalian. Sekarang katakan padaku apa kekuranganmu yang paling dalam, dan aku akan memberikan semuanya padamu. Gratis. Kinfei Yang tersenyum. Benar-benar. Kelompok supremasi sangat gembira. Bagaimana aku bisa berbohong padamu? Aku akan memberikannya padamu sekarang. Namun, saya tidak dapat membantu anda dengan hukum cahaya dan kegelapan serta hukum kehidupan dan kematian. Kinfei Yang tersenyum. Jangan khawatir, kami tidak akan serakah. Di seluruh kerajaan ilahi, hanya kamu dan Luyuntian yang memahami hukum kehidupan dan kematian. Mengenai hukum cahaya dan kegelapan, itu tidak semudah itu. Kelompok supremasi menggelengkan kepala dan tertawa. Hukum waktu, hukum ruang waktu, hukum karma, hukum melahap, hukum kematian, hukum kehidupan, hukum kehancuran, dan hukum kehampaan. Ini adalah delapan hukum utama selain hukum cahaya dan kegelapan serta hukum kehidupan dan kematian. Jika seseorang tidak dapat memadukan hukum cahaya dan kegelapan serta memahami hukum kehidupan dan kematian, menguasai delapan hukum utama adalah puncaknya. Jika seseorang cukup beruntung untuk memadukan hukum cahaya dan kegelapan, itulah puncaknya. Adapun hukum hidup dan mati. Mungkin tidak banyak orang di dunia yang berani berpikir untuk memahami hukum super ini. Jadi, menguasai sembilan hukum utama adalah batasnya. Untuk mampu menguasai sembilan hukum alam tertinggi, seseorang pada dasarnya dapat disebut tak terkalahkan. Menekan kegembiraan mereka, kelompok supremasi melaporkan hal mendalam terakhir yang mereka butuhkan satu demi satu. Qin Fei yang tidak menarik kembali kata-katanya dan memberi mereka semua kekuatan mendalam yang mereka butuhkan. Hal ini membuat sekelompok orang menjadi sangat bersemangat. Mereka tidak hanya membuka semua pintu potensi, tetapi mereka juga memperoleh hukum-hukum mendalam yang utama. Itu adalah keberuntungan yang tak tertandingi. Batuk, batuk. Ji Yunhai terbatuk dan menatap kelompok supremasi dengan iri. Dia hanya memperoleh sedikit, cukup baginya untuk memahami keinginan surga. Namun, dia terlalu malu untuk bertanya kepada Qin Fei yang tentang hal ini, karena orang yang serakah adalah yang paling menyebalkan. Lebih-lebih lagi. Dia tidak lama berhubungan dengan Qin Fei yang dan yang lainnya, jadi dia tidak begitu akrab dengan mereka. Sekarang kamu seharusnya merasa puas. Dulu, kita bisa saja berusaha keras untuk mendapatkan pil dan warisan ini, tapi sekarang, bahkan sebelum kamu memintanya, Qin Fei yang sudah berinisiatif memberikannya kepadamu. Sang Raja mengerucutkan bibirnya. Hah! Kelompok supremasi tertawa kering. Kelan naga emas ungu yang agung memandang ke arah Raja dan bertanya dengan curiga, bolehkah aku bertanya, berapa banyak lagi hal yang kau sembunyikan dari kami? Tentang ini. Sang Raja terkekeh dan berkata, memang banyak sekali. Raja Dewa dan Zizun tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang dan tersenyum. Hah! Kelompok supremasi memandang mereka bertiga. Cukup banyak. Sang Raja berkata, pertama-tama, Raja Surgawi belum mati. Dia tidak mati. Sepuluh supremasi klan naga ilahi emas ungu terkejut. Ya, terakhir kali, dia hanya berpura-pura mati. Ini juga rencana kami. Sekarang, dia berkultivasi dalam pengasingan di alam kura-kura hitam Qin Fei yang. Sang Raja terkekeh. Ini. Kelompok supremasi tercengang. Berita ini sungguh mengejutkan. Memalsukan kematiannya. Saya tidak mengerti, mengapa Anda mengatur agar dia memalsukan kematiannya. Seorang dari klan supremasi dewa menatap Sang Raja dengan bingung. Apa lagi yang bisa terjadi? Dia tidak ingin terus menjadi patriar klan naga ilahi emas ungu. Sang Raja mendengus dingin. Hah! Semua orang tercengang. Kalau seandainya dunia tahu alasan ini, mereka pasti tidak akan tahu apakah harus tertawa atau menangis. Patriar klan naga ilahi emas ungu merupakan suatu kedudukan dan kekuatan tinggi yang tak seorang pun dapat bayangkan, namun Raja Surgawiji ini sebenarnya tak ingin menjadi patriar. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, sebenarnya, kita juga membutuhkan dia untuk memalsukan kematiannya. Membutuhkan. Semua orang tercengang. Ya. Lagipula, dia pergi ke Gunung Bluesun untuk membunuh kita. Jika Iblis Dalam dan Sepupu Besar tidak membunuhnya, maka pertunjukan ini akan sangat sulit diakhiri. Qin Fei yang mengangguk. Gunung Bluesun. Membunuhmu. Itu tidak mungkin benar. Dia pergi ke Gunung Bluesun untuk membunuh Luyuntian dan keluarga Luyuntfeng. Apa hubungannya denganmu? Lalu, apa itu setan dalam? Sepupu Besar apa? Siapakah orang-orang ini? Kelompok Supremasi kebingungan. Mereka sama sekali tidak mengerti kata-kata Qin Fei yang. Qin Fei yang dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum. Iblis Batin dan Sepupu Besarku adalah Luyuntian dan Luyuntfeng, dan anggota keluarga yang meninggal di Gunung Matahari Biru juga merupakan penyamaran kami. Qin Fei yang menjelaskan. Apa? Luyuntian dan Luyuntfeng adalah bangsamu. Yang disebut anggota keluarga itu semua adalah penyamaranmu. Sekelompok orang itu gemetar. Ya. Luyuntian adalah Iblis Batinku, dan nama asli Luyuntfeng adalah Lujiajin. Dia adalah Sepupuku. Kami berpura-pura menjadi anggota keluarga Iblis Dalam dan Sepupu Besar agar mendapatkan kepercayaan dinasti Tengah. Dengan cara ini, saat Iblis Dalam dan Sepupu Besar kembali ke dinasti Tengah, mereka akan dapat mengetahui situasi spesifik dari pasukan Dewa Kematian. Qin Fei yang tersenyum. Astaga! Semua yang mulia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap setelah mendengar ini. Luyuntian dan Luyuntfeng, yang ditakuti oleh keempat benua, sebenarnya adalah orang-orang Qin Fei yang. Dan semua ini sengaja diatur oleh Qin Fei yang dan yang lainnya. Itu terlalu mengerikan. Tidak heran jika Raja, Raja Ilahi, dan para Dewa begitu percaya pada Qin Fei yang dan yang lainnya. Mereka memiliki mata-mata di dinasti Tengah. Lagi pula, kedua pengintai ini sama-sama ulung yang membuat orang gemetar ketakutan. Iblis Dalam dan Sepupu Besar telah kembali ke dinasti Tengah. Aku yakin dengan kemampuan mereka, mereka akan segera mengetahui situasi pasukan Dewa Kematian. Qin Fei yang mendonga ke arah benua timur dan tersenyum. Kelompok supremasi juga mendonga dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Jika ada dua orang mengerikan yang bersembunyi di sekitar mereka. Hal ini, memikirkannya saja membuat kulit kepala mereka geli. Pada saat ini, Qin Fei yang dan dua orang lainnya dan berkata, Kebetulan sekali aku juga punya berita yang ingin kukatakan pada kalian. Berita apa? Qin Fei yang sedikit tertegun dan menatap Qin Fei dengan curiga. Bukankah kau memintaku untuk mengirim seseorang ke laut terlarang? Ketika aku kembali, aku segera mengirim orang ke lautan tabu untuk berjaga. Pada akhirnya, aku benar-benar menemukan lebih dari selusin wajah asing keluar dari lautan tabu. Ji Yunhai berkata dengan suara yang dalam. Berapa banyak? Murid Qin Fei yang mengecil dan dia buru-buru bertanya. Sebelas. Pemimpinnya adalah seorang pria tua. Sepuluh orang lainnya memanggilnya komandan. Kata Ji Yunhai. Komandan. Qin Fei yang, si gila, dan serigala bermata putih saling berpandangan. Keberadaan macam apa yang disebut komandan? Komandan. Selamat menikmati.